Alhamdulillah Aladhi an'ama Man sha'a min ibadihi Bilkulubi An-nayyirati Wal-muttaharati Fa'asbahat mutahayyata Di talaqi haqiqati makna Al-imani bil-isra'i wal-mi'raj Fa'asulatullahi wa sallamu ala Habibina wa shafiina wa maulana sayyidina muhammad Al-bashir Wal-nadhir Al-ladhi tanfatihu bihi ababul khayri Wa tanagalibu bihi ababul shari Wa ala alihi al-adhari wa ashabi al-akhiari Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana A'inna ya Rabbana Ala dhikrik Wa shukrik Wa khusni ibadatika Allahumma ya Rabbana Wa rizukna khusna al-mutaba'ati lihabibika sayyidina muhammad Wa rizukna ya Rabbana mahabbatahu Wa khsirna ya Rabbana yawm al-qiyamati ma'azubatihi wa tahta liwa'ik Allahumma ya Rabbana Wa ya ghafir al-dhuru biikhiri dunub Wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub Wa ya satir al-ayub isturil uyub Ya allam al-ghuyubi barkatil habibil makbub Allahumma Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana La tadaklana fi hadhi leylatil mubarak Yatidamban illa ghafarta Wa la'ayban illa satarta Wa lamaridhan illa syafaita Wa la'ghaiban illa rudatta Wa la'jahilan illa alnamta Wa la'fakiran illa agnitah Wa la'hajadan min haba'ijit dunya wal-ukhra Wa illa qadaytaha ya arhamar rahimin Allahumma ya Rabbana Rzuknat tawbata qabla'al maut Wa shahadata inda'al maut Wa jannata ba'dal maut Amma ba'du Hadirin Hadirat kaum muslimin dan muslimat Para pemirsa dan juga para pendengar Dimanapun berada Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah mari Kita terus menerus Tanpa henti Memperbahuri Rasa syukur kita kepada Allah SWT Atas Apa yang telah dikaruniakan kepada kita Dikaruniakan kepada kita Dan karunia yang paling Besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah Di saat Allah memberikan kepada kita hati Yang begitu mudah Mempercayai Mengikuti Apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW Bisa mengagumkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW Bisa mempercayai apa yang dibawa Nabi SAW Bisa menjalankan dan melaksakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW Itu adalah nekmat yang amat besar dan amat besar yang tidak ada tandingannya Berurusan dengan Nabi Muhammad Adalah urusan hati Sebab akal pun Biarpun orang itu Mengetahui kehebatan Nabi Muhammad SAW Mengetahui kebesaran Nabi Muhammad SAW Jika mereka hanya melihat dengan mata dan akalnya Maka belum tentu mereka bisa patuh dan tunduk kepada Nabi SAW Akan tetapi di saat Seorang hamba Melihat Nabi dengan hati Maka katawilah Yang ada adalah kepatuhan kepada Rasulullah Yang ada adalah kecintaan kepada Rasulullah Yang ada adalah Pengagungan kepada Nabi SAW Di bulan ini adalah bulan Rajab Marak Kau muslimin di sana sini Berlomba-lomba Untuk mencari posisi Tempat duduk yang tinggi dan mulia Di samping Nabi SAW Dengan cara Mengagungkan Nabi SAW Mengagungkan Kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi SAW Khususnya di bulan Rajab ini Kau muslimin Mereka Meyakini Atau kebanyakan kau muslimin Meyakini bahasanya bulan ini adalah bulan Israel Meyakini Nabi SAW Sebenarnya Yang ada di hati mereka Kau muslimin Di saat mereka mengagungkan perayaan Israq Meyakini Bukan Masalah Kapan hari Israq Meyakini itu terjadi Akan tetapi Yang ada pada hati mereka adalah Karena mereka menganggap ini adalah kejadian yang luar biasa agung Luar biasa besar terjadi pada Nabi SAW Perjalanan yang langka Bahkan Ini adalah perjalanan yang paling istimewa terjadi pada Nabi SAW Perjalanan yang amat agung menuju Dat yang maha agung Dan disitulah Nabi SAW mendapatkan satu risa Satu wahyu amat agung Yaitu solat Dari dat yang maha agung Dan ketahilah Dengan solat itulah Akan terus ada kesinambungan komunikasi Antara seorang hamba kepada Allah SWT Maka Sangat layak dan pantas Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin Dari masa ke masa Dari penjuru negeri ke penjuru negeri Di pelosok-pelosok Dan sampai di kota-kota besar Mereka mengadakan perayaan Yang namanya perayaan Israq Meyakini Arti apa? Mengagungkan kisah Israq Meyakini Namanya merayakan Israq Meyakini Mengagungkan Dan ketahilah kisah Israq Meyakini Harus diagungkan Apalagi yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saat Israq Meyakini Adalah amal yang paling agung Dan amal ini yang paling pertama Dilihat nanti di akhirat Yaitu Pertama kali amal yang bakal dipertanyakan Nanti adalah solat Lebih dari itu Ini adalah ikatan antara seorang hamba dengan Allah Seperti yang disabdakan Nabi SAW Dalam hadis kudsi Ikatan antara aku dengan hambaku adalah solat Bahkan Yang meninggalkan solat telah kafir Disini ulama berbeda pendapat tentang makna kekafiran Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan Siapapun yang meninggalkan solat benar-benar dihukumi kafir Murtad Meninggalkan solat biarpun dengan malas-malasan Karena bersandarkan dengan hadis ini Kemudian menurut jubhur ulama bahwa Orang yang meninggalkan solat adalah melakukan suatu dosa yang amat gede Maka hukumannya pun harus dibenggal lehernya Kemudian akan tetapi masih dianggap sebagai kaum muslimin Tidak dihukumi murtad Tapi ini suatu dosa yang amat gede Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang sangat agung dan amat agung Maka dari itu Sangat layak jika kaum muslimin dari masa ke masa Mengagungkan acara isra' mi'ratnya Nabi SAW Ketahui lah bahwa Di saat orang berbondong-bondong menuju kemuliaan Ada saja yang menghalangi itu semua Ada di rekalangan iblis Menghalangi orang untuk beribadah Ada menggundal-baggundalnya iblis Merakukan orang untuk beribadah Sehingga di saat menyesatkan orang beribadah Sehingga beribadah pun ternyata Bukan sesungguhnya kepada Allah SWT Jadi ada manusia-manusia yang di saat orang Pengen mencari kemuliaan Dia menyebarkan fitnah Fitnah Sampai muncul akhir Bukan muncul setiap Ada fitnah itu Sifatnya ada fitnah bulanan dan fitnah tahunan Ada nanti kalau bulan rojab Fitnah Yang melakukan puasa rojab adalah bit'ah Ada fitnah Nanti bulan syaban ada lagi fitnah Melakukan puasa bulan syaban bit'ah Ramadan nanti ada lagi Terawah lebih dari sebelas Bit'ah Kemudian nanti ada hari raya Takbir Rame-rame atau keliling Adalah bit'ah Kemudian nanti Kemudian nanti Macem Bulan muharram Kuasa muharram Bit'ah Nanti muled nabi Adalah bit'ah Aduh habis Jadi memang itu ada model-model ahli fitnah Yang memang Hidupnya itu sudah punya program jadwal Hidupnya itu adalah bagaimana Membit'ahkan orang lain Termasuk ini Perayaan Isra' Merak Dimana-mana diadakan Pecinta-pecinta Rasulullah Ternyata ada sebagian Kau muslimin yang mengatakan Itu adalah juga Bit'ah Kitawilah Rumus kita Kauhidah kita sederhana Anda yang faham Anda yang mengerti Mana sambung dengan Nabi SAW Berlapang dadalah Memaafkan kasihan mereka itu Kita doakan Semoga Allah Berikan hidayah Karena keras Di sebagian daerah Mengatakan Bit'ah Merayakan Isra' Merak Ada bit'ah Tidak pernah dilakukan Nabi SAW Nabi Muhammad Tidak pernah merayakan Isra' Merak Akan Tapi Nabi sendiri Yang melakukan Isra' Merak Yang amat akung Ini jadi Tapi memang ada yang Perlu dicermati Di sebagian tempat Bahwa ada sebagian Kauh muslimin Di dalam merayakan Merayaan Isra' Merak Dengan cara Melanggar Allah Dan Rasulnya Itu tidak masuk Hitungan kita Itu lain cerita Bukan itu yang kita bahas Akan Tapi yang kita maksud Merayakan Isra' Merak Adalah Bekumpulnya Kauh muslimin Dan kaum muslimat Dengan tempat Yang diatur rapi Di bisah Kemudian ada yang Membacakan kisah Terjalanan Nabi Isra' Merak Dari riwayat Riwayat Imam Bukhari Meriwayatkan Imam Muslim Meriwayatkan Ada ulama Yang mencarai Dan menjelaskannya Kemudian Setelah itu Ada yang Membacakan puisi Atau syair-syair Sanjungan Kepada Nabi SAW Plus Kadang-kadang Ada orang Berikan sedekah Itu semua Plus Silaturrahmi Yang jarang Orang bertemu Satu kampung Kecuali di hari Isra' Merak Ini adalah Suatu kemuliaan Di atas kemuliaan Kemuliaan Di atas kemuliaan Maka ini Yang harus kita jaga Jangan sampai Hal-hal semacam ini Pudar Kita itu perlu Banyak pertemuan Masa bertemu Dengan saudara Hanya setahun Sekali hari raya Idul Fitri Itu pun sudah Buru-buru Mau kerja Mau ngantar lagi Kita perlu Berbanyak momen-momen Saat-saat Untuk kita bertemu Dengan sanak Saudara Dan sungguh Ini adalah pendidikan Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu adalah Salah satu catatan Yang perlu kita hadirkan Di dalam Kisah Isra' Merak Ada Paling tidak Ada lima catatan Yang itu sudah Disebar Dalam bentuk selebaran Ada lima catatan Tentang kisah Isra' Merak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan bagi kaum muslimin Memang sengaja kita buat Selebaran-selebaran Agar mudah Untuk disebarluaskan Di antaranya Itu yang pertama Catatan Dibawa Dibalik kisah Isra' Yang pertama Catatan Ada sebagian orang Mengingkari Tentang Isra' Mengingkari Perayaan Isra' Yang harus kita fahami Merayakan Isra' Maknanya Mengagungkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengagungkan kisah ini Agar orang Perhatian peduli Karena disitu Ada wahyu yang sangat agung Yaitu sholat Ini kelebihan Wahyu yang namanya Sholat dibanding Ibadah yang lainnya Zakat Puasa Nabi Muhammad Mendapatkan Wahyu Zakat Wahyu Puasa Nabi Muhammad Berada di atas bumi Tapi waktu Nabi Muhammad Menerima wahyu Yang namanya sholat Karena ini sesuatu Yang sangat agung Nabi Muhammad Diangkat oleh Dat yang maha agung Di satu tempat Yang sangat agung Lihat Jadi memang kisah Isra' Merot perlu untuk Diagungkan Dan dimuliakan Itu catatan yang pertama Ada pun masalah Sebagian mereka itu Meragukan Kita itu Dengan berkata bahwa Isra' Merotnya Nabi Muhammad Bukan tanggal 27 Kok dirayakan Tanggal 27 Ini biasanya Upaya untuk meragukan Sudah kami sampaikan Pada pertemuan yang lalu Kita tidak merayakan Tanggal dan hari Isra' Merotnya Nabi Muhammad Akan tapi Yang perlu kita rayakan Kita agungkan Adalah kejadian Isra' Merotnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan kita juga tahu Perbedaan ulama Para ahli sejarah Tentang kapan Isra' Merotnya Nabi Di antara mereka Ada yang berkata Memang tanggal 27 Yang lainnya Mengatakan Yang lainnya Bahkan ada yang mengatakan Sampai 5 pendapat 7 pendapat Tentang hari Dan tanggal Isra' Merotnya Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Jadi sudah Yuk kita kukuhkan Kepada mereka Yang suka menyebarkan Fitnah Kami tidak peduli Tentang hari Dan tanggal Terserah Ente mau buat Tanggal berapa Tidak penting Urusan tanggal Dan hari Yang penting Bagi kita adalah Yang jelas Nabi Muhammad Pernah Isra' Dan Merot Itu saja yang perlu Kita agungkan Nanti Permasalahnya Mereka yang Memperdebatkan Tentang hari Dan tanggal Isra' Merotnya Nabi Muhammad Pun Di saat Hari yang mereka Yakin pun Juga tidak merayakan Isra' Merot Mereka yang Mengatakan Isra' Merotnya Nabi Bukan tanggal 27 Tanyakan kepada dia Tanggal berapa Mereka pun Tidak mengagumkan Di tanggal yang Mereka pilih Permasalahnya Bukan Permasalahan Tanggal Permasalahan Permasalahan Kedenkian Kebusukan Kebencian Baik itu Kemudian catatan Yang kedua Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam Di Isra' Dan Dime'rajkin Nabi Dengan Badan Dan Ruhnya Badan Dan Ruh Jadi Nabi Di Isra' Merotkin Dengan Badan Dan Ruhnya Jadi Bukan Saja Ruh Saja Kalau Ruh Saja Nanti Semacam Mimpi Dan Inilah Yang Menjadikan Sebab Terkagum Kagum Nya Atau Bahkan Menjadi Sebab Orang Arab Mekah Mendustakan Nabi Karena Dianggap Ini Sesuatu Yang Tidak Pasuk Akal Kalau Memang Nabi Bercerita Tentang Perjalanannya Dengan Ruhnya Saja Alias Mimpi Tentu Tidak Akan Bakal Direbutkan Oleh Orang Mekah Karena Nabi Nabi Bercerita Di Isra Mi'raj Oleh Allah Dengan Badan Dan Ruhnya Maka Dari itu Mereka Berusaha Untuk Memfitah Dan Mengingkari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Juga Di Dalam Al-Quran Sedia Dimulai Tentang Kisah Isra Jadi Kisah Isra Disebutkan Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Ada pun Kisah Mi'raj Dari Hadis Hadis Dari Nabi Sallallam Yang Diratkan Ilam Al-Bukhari Rahim Allah Ta'ala Ilam Muslim Dan Mbah Ashab Sunan Mereka Meriwayatkan Semuanya Dan Hadis Sahih Derajat Mutawatir Kita pun Tidak Boleh Mengingkari Tentang Mi'raj Nabi Jadi Kita Harus Yakin Sayakin Yakin Bahwa Nabi Di Isra Perjalanan Di Malam Hari Di Mi'raj Diangkat Ke atas Langit Ke atas Sidrat Termuntah Ke atas Mustawa Sampai Arus Kemudian Surga Dan Ketawilah Ini adalah Keistihbaran Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Jadi Nabi Isra Mi'rajkan Dengan Ruh Dan Jasad Dan Jasad Nabi Masih Untuh Dalam Bentuk Jasad Yang Asli Dan Tidak Dirubah Menjadi Selain Itu Ada Penulis Penulis Akhir Zaman Yang Hanya Berbekal Dengan Hayalan Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Sudah Dirubah Dari Badan Badan Materi Ini Menjadi Badan Cahaya Karena Menurut Pemahaman Yang Ia Ketahui Adalah Karena Hanya Cahayalah Yang Bisa Melakukan Perjalanan Secepat Itu Sehingga Nabi Muhammad Itu Dirubah Oleh Allah Menjadi Badan Cahaya Tidak Tau Ilmunya Dari Mana Itu Dan Bukunya Itu Menjadi Best Seller Tersebar Di Mana Anak Kampus Paling Seneng Dengan Buku Ini Sudang Naku Anak Kampus Anak Kampus Kampus Berpikir Kritis Masa Baca Buku Kaya Begitu Wah Ini Buku Ini Luar Biasa Disebar Kemana Dan Luar Biasa Jadi Buku Ini Adalah Buku Yang Rame Kejual Termasuk Ada Beberapa Mahasiswa Menghadiahkan Buku Itu Kepada Kami Dan Rupanya Mahasiswa Itu Pernah Ngaji Kepada Kami Langsung Kami Tegur Ini Anda Mengaji Dengan Saya Kelihatannya Tidur Di Belakang Masa Enggak Ngerti Rumus Memahami Isra' Mekrod Nabi Cahaya Maka Bukan Mujizan Lagi Karena Cahaya Dan Mereka Pengen Mendatangkan Runcah Yang Macem Macem Karena Kalau Nabi Muhammad Tidak Dirubah Menjadi Cahaya Tidak Akan Mampu Dengan Kecepatan Seperti Itu Akan Hangus Dengan Itungan Yang Mereka Pahami Waktu Sekolah Duduk Nah Ini Dan Hati-hati Itu Bukan Orang Yang Anti Tawassul Bukan Anti Maulid Nabi Bukan Nanti Isra Merot Ini Orang Yang Senang Mengakul Merasakan Isra Merot Anggap Saja Sebetulnya Itu Dari Kelompok Orang Yang Suka Maulid Dan Cuman Dia Punya Pemikiran Aneh Bahkan Dia Mengaku Tasowof Seminar Urusan Tasowof Akan Tapi Dalam hal Semacam Ini Tidak Bisa Ilmu Diambil Dari Guru Yang Sangat Jelas Bukan Hayalan Bahkan Di Dalam Buku Itu Dia Terinspirasi Oleh Sebuah Film Film Di Amerika Sana Atau Dimana Saya Bacanya Pun Kurang Begitu Anu Terinspirasi Sebuah Film Jadi Untuk Bisa Melakukan Perjalanan Ini Harus Dirubah Itu Ada Tabung Untuk Melakukan Satu Proses Proses Perubahan Sudah Menjadi Sudah Dirubah Nanti Ditembakkan Ke Tabung Yang Satu Lagi Setelah Itu Ditembakkan Lagi Supaya Bisa Melakukan Perjalanan Cepat Maka Masjidil Haram Itu Kayak Tabung Di Proses Nabi Muhammad Disitu Nanti Masjidil Akswa Juga Tabung Itulah Kisah Yang Ada Dalam Sebuah Buku Yang Dikantri Oleh Mahasiswa Ayo Mahasiswa Yang pernah Baca Angkat Tangan Malu Malu Cabut Saja Kelar Mahasiswanya Kalau Baca Terkagum Itu Buku Unik Dan Luar Biasa Bahkan Ada Sebagian Dari Saudara Saudara Kita Mengumpulkan Buku Bukunya Orang Ini Mereka Memang Mereka Adalah Orang Yang Senang Tawas Sulan Juga Maud Nabi Sallallahu Sallam Juga Suka Mengaku Dirinya Adalah Membela Ahlitas Sof Akan Tapi Kesesatan Harus Kita Katakan Sesat Nabi Diperjalankan Laut Dengan Badan Dan Ruh Dan Badan Nabi Tidak Berubah Seperti Itu Itulah Namanya Mujizat Kejadian Yang Luar Biasa Baik Itu Catatan Yang Kedua Kemudian Catatan Yang Ketiga Catatan Yang Ketiga Sebab Insyaallah Kalau Kisah Isra Mereka Sudah Mereka Nabi Muhammad Ketemu Ini Ketemu Itu Kita Pengen Membuat Catatan Yang Sesuatu Yang Sangat Penting Untuk Kita Ketahui Catatan Yang Ketiga Bahwa Nabi Sallallahu Di saat Berbicara Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketawilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Pendapat Ulama Kebanyakan Ulama Ahli Sunnati Wal Jamaati Nabi Muhammad Tidak Melihat Allah Dengan Mata Kepalanya Kepala Beliau Yang Mulia Akan Tapi Nabi Muhammad Melihat Dengan Hatinya Sehingga Perbedaan Antara Sayyidina Abdullah Abbas Dengan Sayyidina Aisyah Pengingkaran Dari Sayyidina Aisyah Kemudian Pengukuan Dari Sayyidina Abdullah Abbas Ini Maknanya Yang Mengatakan Nabi Muhammad Melihat Mereka Mengatakan Melihat Dengan Hatinya Nabi Muhammad Melihat Dengan Hatinya Yang Mengatakan Nabi Muhammad Tidak Melihat Maksudnya Tidak Melihat Dengan Mata Kepala Beliau Ini Mendapat Jumhur Lama Akidah Ahli Sunnati Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Tidak Melihat Allah Dengan Mata Kepala Beliau Akan Melihat Dengan Hati Apakah Ada Yang Mengatakan Nabi Muhammad Melihat Dengan Mata Kepala Beliau Ada Ada Dari Ulama Kita Termasuk Dinukil Dari Imam Nawawi Yang Sangat Syuhur Seorang Ulama Mujtahin Di Dalam Mahab Kita Imam Ash-Syafi'i Imam An-Nawawi Mengatakan Bahasanya Nabi Muhammad Melihat Allah Dengan Mata Kepala Beliau Sendiri Kemudian Imam Al-Farra Kemudian Qadi Iyab Mereka Beliau Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Melihat Dengan Mata Kepala Beliau Akan Tapi Kita Belajar Akidah Kembalikan Kepala Urusan Akidah Ulama Al-Ulama Pakar Akidah Al-Sunnati Wal-Jama'ati Ulama Al-Sunnati Wal-Jama'ati Memang Imam Nawawi Juga Al-Sunnah Wal-Jama'ah Imam Al-Farra Ahli Sunnati Wal-Jama'ati Qadi Iyab Ahli Sunnati Wal-Jama'ati Akan Tapi Dalam hal ini Kita harus Kembali Kepada Orang-orang Yang memang Menekuni Di dunia Ini Jadi Hampir Disepakati Oleh Ulama Ulama Pembesar Ahli Sunnati Wal-Jama'ati Mengatakan Bahwa Allah Nabi Muhammad Tidak Melihat Allah Dengan Mata Kepala Beliau Akan Tapi Melihat Dengan Mata Hatinya Ini Harus Dihadirkan Kemudian Catatan Yang Selanjutnya Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Diangkat oleh Allah Ke atas Langit Ketujuh Ke atas Langit Ketujuh Ada Sitratul Muntaha Antara Langit Ketujuh Kemudian Setelah Itu Naik Kemustawa Dan Di saat Itu Malaikat Jibril Pun Tidak Berani Melanjutkan Ke Atas Lanjutkan Perjalananmu Itu Kata Malaikat Jibril Yang Mendampingi Rasulullah Jadi Nabi Muhammad Memasuki Satu Wilayah Yang Memang Dipersiapkan Oleh Allah Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Nabi Mengatakan La Yasifu Ha Illallah Tidak Ada Yang Bisa Menyifati Di Sifat Tempat Tersebut Kecuali Allah Nabi Ditanya Seperti Apa Ya Rasulullah Tidak Bisa Menyifati La Yasifu Ha Illallah Tidak Ada Menyifati Tempat Tersebut Kecuali Allah Nah Di Tempat Itulah Nabi Berdialog Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ini Yang Perlu Kita Dekaskan Bahwa Terjadian Dialog Nabi Dengan Allah Ini Kemudian Nabi Muhammad Turun Setelah Mendapatkan Wahyu Salat 50 Waktu Turun Kepada Sayyidina Musa Naik Lagi Turun Lagi Naik Lagi Turun Lagi Turun Lagi Orang Orang Yang Mendengar Kisah Isra Berat Kadang Tiba Tiba Buru Buru Menyimpulkan Bahwa Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Di Atas Sana Allah Ada Di Atas Sana Ini Musibah Yang Harus Kita Ketaui Bahwa Tempat Tersebut Bukan Tempatnya Allah Akan Tapi Tempat Tersebut Tempatnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Tempat Kemuliaan Allah Menciptakan Tempat Tersebut Istimewa Khusus Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Di Tempat Mulia Inilah Allah Mengajak Allah Tidak Butuh Mana Allah Tidak Butuh Tempat Seperti Halnya Waktu Allah Berbicara Dengan Sayyidina Musa Di Bukit Tursina Ketailah Bukit Tursina Adalah Tempat Menginjakkan Kakinya Sayyidina Musa Bukan Tempatnya Allah Allah Di Mana Allah Tidak Butuh Mana Mana Waktu Allah Berbicara Dengan Sayyidina Musa Di Bukit Tursina Sama Waktu Allah Berbicara Dengan Rasulullah Di Atas Sidratul Mutha Di Atas Mustawa Bukan Allah Mengambil Tempat Allah Tidak Bertempat Tidak Butuh Tempat Karena Allah Yang Menciptakan Tempat Maka Atas Bawah Kiri Kanan Itu Semua Adalah Tempat Dan Jihad Itu Adalah Ciptaan Allah Subhanallah Maka Allah Tidak Diliputi Oleh Jihad Jihad Mata Angin Mata Angin Adalah Ciptaan Allah Subhanallah Maka Allah Tidak Boleh Diliputi Oleh Bata Angin Allah Yang Menciptakan Utara Barat Timur Selatan Itu Adalah Ciptaan Allah Subhanallah Maka Atas Bawah Ciptaan Allah Maka Jangan Sampai Ada Yang Berkata Allah Ada Di Atas Ini Adalah Kesesatan Akidah Kesalahan Di Dalam Berakidah Mengatakan Allah Ada Di Atas Langit Apalagi Sering Nonton Film Baratayuda Ramayana Ada Para Dewa Dewi Naik Kahyangan Turun Nah Ini Musibah Jadi Allah Ada Jangan Dibayangkan Allah Ada Di Atas Sampai Ada Musyabbiha Mujassimah Mengatakan Masanya Memang Terjadi Dialognya Allah Dengan Rasulullah Jadi Seperti Berhadapan Antara Manusia Dengan Manusia Berhadapan Begini Sehingga Lengkap Kau Mujassimah Mengatakan Allah Berkaki Allah Bertangan Allah Berwajah Jadi Digambarkan Seperti itu Persis Musibah Ini Allah Jangan Digambarkan Seperti Apapun Yang Engkau Ketahui Tentang Dunia Seisinya Allah Tidak Seperti Itu Allah Tidak Seperti Apapun Yang Terlintas Di Benak Mu Yang Kau Lihat Dengan Matamu Yang Pernah Kau Dengar Dengan Telingamu Allah Tidak Seperti Yang Kau Rasakan Oleh Kulitmu Baca Indramu Allah Tidak Seperti Itu Allah Ada Selesai Allah Ada Sebelum Menciptakan Arus Sebelum Menciptakan Kursi Sebelum Menciptakan Langit Dan Bumi Allah Ada Sebelum Menciptakan Itu Semua Dan Setelah Menciptakan Itu Semua Allah Tetap Ada Seperti Sebelum Menciptakan Dan Allah Tidak Butuh Itu Semua Seperti Yang Dikatakan Allah Allah Ada Sebelum Menciptakan Tempat Dan Setelah Allah Menciptakan Tempat Allah Tetap Ada Seperti Sebelum Menciptakan Tempat Tidak Butuh Kepada Tempat Ini Allah Allah Tidak Butuh Mana Mana Dan Juga Jangan Dikatakan Allah Ada Dimana Mana Itu Hulul Yang Mengatakan Allah Ada Dimana Aynu Syirik Hakikat Syirik Allah Tidak Butuh Mana Mana Allah Yang Menciptakan Mana Mana Maka Jangan Tanyakan Allah Dimana Jadi Kesalahan Di Dalam Berakidah Nah Insyaallah Pertemuan Yang Datang Akan Kita Kupas Tentang Hadis Yang Diruat Hadis Jariah Yang Diruatkan Oleh Muslim Disitu Nabi Muhammad Pernah Bertanya Kepada Budak Dengan Pertanyaan Aynu Allah Dimana Bagaimana Sesungguhnya Hadis Itu Karena Imam Malik Meriwayatkan Imam Malik Adalah Imam Daril Hijrati Beliau Adalah Muhaddis Sebelum Datang Imam Bukhari Dan Muslim Kitab Kitabnya Imam Malik Dikatakan As-Sahul Lih Tidak Tidak Yang Lebih Sahih Setelah Quran Ketuali Kitabnya Imam Malik Rahim Malik Imam Malik Meriwayatkan Bukan Dengan Aynu Allah Di Mana Akan Tabi Adash 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 Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Nanti InsyaAllah Akan Kita Bahas Tidak Tidak Kemana Mana Dulu Pada Pertanyaan Datang Kita Bahas Ini Dan InsyaAllah Sekaligus Juga Risalahnya Yang Terbit Masalah Itu Lanjutan Daripada Ayat Mutash Dari Artikel Yang Sudah Tersebar Kalau Bisa Kalau Bisa Kami Himbu Mereka Para Jamaah Ini Punya Silsilah Baik Yang Diterbitkan Langsung Oleh Masjid Ataqwa Atau Yang Diterbitkan Oleh Atau Atau Dari Teman Teman Yang Bisa Langsung Ngambil Di Web Wuyayahya.org Itu Semua Artikel Artikel Berat Itu Ada Artikel Mungkin Kami Katakan Berat Karena Apa Artikel Berat Itu Adalah Karena Artikel Artikel Berat Karena Itu Adalah Berkenaan Dengan Masalah Masalah Akidah Dan Berkenaan Dengan Hal-hal Yang Yang Amat Penting Berkenaan Dengan Keselamatan Iman Kita Dan Keselamatan Akidah Kita Semuanya Baik Itu Yang Jadi Allah Ada Jangan Dikatakan Allah Ada Di Atas Makanya Kalau Ada Di Sekolah Kita Anak-anak Sering Ditanya Dengan Aina Allah Di Mana Itu Ciri Akidah Sesat Di Zaman Ini Biasanya Anda Rente Tan Sil-silah Ilmiah Dengan Akidah Musyabihah Yang Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Baik Maka Ini Adalah Mukudimah Dari Pertemuan Yang akan Datang Maka Dari Itu Juga Kami Himbo Jangan Kita Latah Seperti Yang Kita Dengar Dari Masyarakat Namanya Orang Awam Barangkali Kurang Ngaji Sehingga Sebagai Orang Itu Kalau Ditanya Buk Gimana Urusannya Selalu Mengatakan Semuanya Terserah Kepada Yang Di Atas Ini Pemberian Dari Yang Di Atas Inilah Ketentuan Dari Yang Di Atas Ya Nanti Terserah Bagaimana Yang Di Atas Di Atas Di Atas Di Atas Siapa Di Atas Tua Ini Harus Dijelaskan Bahwasannya Allah Jangan Dikatakan Di Atas Kenapa Harus Ngomong Di Atas Allah Semua Terserah Allah Ini Adalah Pemberian Dari Allah Dapat Pahala Itu Adalah Catatan Yang Kelima Karena Ini Adalah Perkenaan Dengan Akidah Dan Memang Benar Banyak Orang Yang Ternyata Ngomong Seperti Itu Iya Benar Selama Ini Saya Dengar Nabi Musa Allah Nabi Muhammad Turun Nabi Musa Naik Lagi Turun Naik Lagi Jadi Tempat Itu Tempat Istimewanya Rasulullah Bukan Tempat Tempat Mulianya Rasulullah Makanya Waktu Rasulullah Turun Ke Sayyidina Musa Waktu Mau Minta Untuk Dikurangi Solat Itu Maka Nabi Muhammad Naik Lagi Ketempat Mulia Itu Dapat Jadi Tempat Mulia Itulah Layak Untuk Menghadap Kepada Zat Yang Mah Mulia Sama Kita Beribadah Ke Masjid Bukan Karena Allah Ada Di Mechrab Masjid Kalau Kita Pergi Ke Mechab Bukan Karena Allah Ada Di Dalam Ka'bah Bukan Allah Ada Dan Allah Tidak Butuh Tempat Ini Keyakinan Yang Harus Kita Bangun Di Dalam Diri Kita Jangan Katakan Allah Ada Di Atas Langit Jangan Dikatakan Allah Ada Di Atas Arsh Allah Yang Menciptakan Arsh Dan Allah Tidak Butuh Arsh Kemudian Catatan Yang Kelima Adalah Kisah Yang Sangat Masyur Hadis Diatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Dan Yang Lainnya Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadi Imamnya Para Ambiya Dan Mursarim Menjadi Imamnya Para Nabi Dan Rasul Dan Semua Orang Tahu Nabi Muhammad Waktu Itu Benar-benar Nabi Muhammad Hidup Dan Nabi Muhammad Pun Ngobrol Dengan Sayyidina Musa Dan Semua Tahu Bahasanya Nabi Musa Sudah Meninggal Maka Diambil Yang Bisa Kita Fahami Dari Kisah Itu Nabi Muhammad Bisa Berdialog Dengan Orang Yang Telah Meninggal Dunia Nabi Muhammad Pun Bisa Berbicara Nabi Muhammad Menjadi Imamnya Orang Yang Telah Meninggal Dunia Itu Adalah Mujizat Pemberian Dari Allah Kemuliaan Yang Diberikan Allah Kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Artinya Mungkin Sekali Seorang Manusia Yang Hidup Bisa Bertemu Dengan Orang Yang Meninggal Dunia Terjadi Sebuah Dialog Agar Tetapi Itu Adalah Kemuliaan Kemuliaan Dari Seorang Kemuliaan Dari Allah Yang Diberikan Kepada Seorang Hambat Soleh Sehingga Mungkin Ada Di Antara Orang Orang Soleh Bisa Bertemu Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Sallallam Bisa Bertemu Dengan Nabi Tetapi Tidak Ada Periwayatan Hadis Saat Ini Sudah Tidak Ada Bertemu Dengan Nabi Karena Allah Memuliakan Orang Tersebut Untuk Bertemu Dengan Nabi Dan Memang Di Antara Hamba Allah Yang Salat Imam Muslim Meriwayatkan Ada Orang Salat Di Kuburnya Jadi Ada Orang Seolah Meninggal Dunia Itu Diberi Oleh Kemuliaan Seperti Apa Ia Sukai Waktu Hidup Ada Orang Yang Di Dunianya Senang Salat Lalu Menikminta Kalau Aku Nanti Di Alam Barzah Ingin Aku Salat Terus Jadi Salat Nikmat Bukan Salat Taklif Bukan Salat Perintah Beban Dan Kewajiban Seperti Waktu Kita Di Dunia Bukan Itu Salat Suka Ada Di Yang Meninggal Dunia Setelah Itu Dikeluarkan Lagi Oleh Allah Untuk Terus Suka Suka Makanya Memang Kesukaannya Seperti Itu Ya Nikmat Dan Bukan Beban Karena Tidak Ada Kewajiban Lagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Akan Tapi Saat Itu Waktunya Mereka Memetik Apa Yang Telah Dilakukan Waktu Hidup Dahulu Artinya Bertemunya Seorang Salih Dengan Nabi Muhammad Adalah Sesuatu Yang Mungkin Jangan Diingkari Sehingga Kalau Kita Mendengar Kisah Para Sambun Salih Para Abdul Khadir Al-Jilani Dan Lain Sebagainya Imam Sayyid Al-Badawi Sayyid Ahmad Al-Badawi Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i Itu Adalah Para Salafun Nasolah Para Orang Orang Yang Pernah Ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Al-Asalam Dan Bukan Di Dalam Mimpi Tapi Yak Kedotan Yak Kedotan Ini Ada Sebagian Orang Mengingkari Tidak Mungkin Ketemu Nabi Di Alam Nyata Ketahuilah Kalau sudah Namanya Karamah Kemuliaan Itu Namanya Karamah Dan Kemuliaan Yang Diberikan Oleh Allah Yang Namanya Undang Hukum Hukum Alam Ini Akan Ditembus Akan Dilanggar Karena Allah Yang Memuanya Undang Undang Maka Allah Bisa Membuat Undang Undang Yang Beda Jangan Sampai Ada Yang Mendustakan Yang Kini Cuman Sisi Lain Sisi Lain Yang Harus Kita Fahami Awas Awas Orang Yang Berdusta Atas Nama Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sekarang Orang Pengen Jadi Wali Pengen Dicium Tangannya Sehingga Setiap Malam Dia Cerita Kalau Aku Ketemu Nabi Muhammad Pendusta Ini Adalah Dajjal Kecil Neraka Jahannam Tempatnya Makanya Kalau Ada Orang Mimpi Ketemu Rasul Jangan Disampaikan Ke Orang Lain Biarpun Bener Dihawatirkan Apa Orang Lain Pengen Merasa Dianggap Mulia Akhirnya Dia Bohong Mimpi Saya Semalam Ketemu Rasulullah Masya Allah Ini Bingung Gak Mimpi Akhirnya Aku Aku Mimpi Akhirnya Satu Mondok Aku Mimpi Rasulullah Ternyata Satu Mondok Pendusta Semuanya Adanya Di Mondok Itu Biasanya Wali Walian Di Mondok Karena Setiap Hari Ngomong Aku Ketemu Rasulullah Kita Banyak Punya Banyak Guru Marah Ada Orang Cerita Tentang Mimpi Ketemu Rasulullah Itu Andalah Antara Engkau Dengan Rasulullah Bukan Untuk Disebar Bukan Untuk Diobral Bahkan Kalau Ada Orang Pernah Bertemu Dengan Rasulullah Itu Eman Siap Pelip Untuk Berikan Informasi Sama Orang Takut Takut Nanti Rasulullah Tidak Mau Temui Lagi Ini Adalah Pribadi Antara Dia Dengan Rasulullah Kegembiraannya Bukan Pengen Disanjung Manusia Cukup Kalau Bertemu Dengan Rasulullah Adalah Kemuliaan Maka Hati Hati Jangan Sampai Ada Orang Yang Berdusta Ngaku Ketemu Rasulullah Baik Dalam Mimpi Atau Di Alam Nyata Berbohong Neraka Ini Harus Disampaikan Sebab Wali-wali Palsu Itu Dikit Ketemu Rasulullah Bahkan Ada Kita Dengar Sendiri Ngomong Kalau Aku Ziarah Kubur Nabi Muhammad Saya Langsung Masuk Kedalam Kuburan Aku Ngobrol Dengan Nabi Muhammad Perlagunya Enggak Menunjukkan Itu Semuanya Memang Wakobnya Banyak Memang Di Masyarakat Kita Kadang-kadang Ahli Ilmu Jarang Yang Dateng Kiyai Yang Aneh Bukan Kiyai Itu Banyak Dateng Makanya Yang Aneh Yang Ngomong Setengah Setengah Hilang Akalnya Itu Jadi Ada Kita Punya Syariat Ada Namanya Wali Majdub Wali Majdub Itu Memang Ditarik Oleh Allah Akal Dan Hatinya Hanya Kepada Allah Cuma Dalam Urusan Syariat Wali Majdub Kayak Orang Gila Jadi Memang Dia Menjadi Kekasih Allah Wali Allah Tapi Bukan Jadi Manutan Dan Bukan Untuk Kita Belajar Ilmu Dari Orang Majdub Belajar Ilmu Dari Ahli Syariat Ada Wali Majdub Ada Wali Majdub Orang Yang Diangkat Oleh Allah Subhanallah Akalnya Dan Hatinya Sehingga Dia Ingat Allah Jadi Dunia Ini Bagi Dia Sudah Dia Gak Mikir Ini Ada Wali Majdub Tapi Senang Duit Majdub Sama Solat Aneh Aneh Pake Gelang Mas Sudah Kata Wali Ada Tim Sukses Ini Wali Keramat Ini Cuma Sama Duit Mungkin Ini 100 Sama 10 Ribu Majdub Majdub Makanya Jangan Berguru Dengan Wali Majdub Majdub Wali Majdub Mereka Mereka InsyaAllah Kekasih Allah Kita Susnudan Karena Wali Majdub Memang Benar Subhanallah Duit Tidak Senang Ada Sebagian Dikisahkan Ada Di Jawa Ini Wali Majdub Itu Dikasih Duit Itu Tidak Ngerti Duit Di Uang Disukai Yang Diambil Hanya Duit Receh Untuk Beli Makanan Nasi Pecil Wah Ini Benar Wali Ada Seorang Soleh Dateng Dikasih Orang Dikasih Dikasihkan Kalau Dikasih Duit Sama Orang Begini Di Belakangnya Yang Untung Ini Wali Majdub Benar Wali Majdub Melirik Dulu Gede Kecil Gede Kecil Gede Duit Gede Masuk Saku Duit Kecil Dikluarin Majduban Jadi Ada Jadi Harus Ada Syariat Makanya Wali Allah Itu Orang Yang Diberi Allah Ilmu Kata Habib Al-Jubri Tidak Ada Wali Allah Kecuali Ahli Ilmu Dan Kalau Ada Wali Allah Bukan Ahli Ilmu Allah Akan Mengajarinya Ilmu Gak Ada Pelanggaran Syariat Gak Ada Kalau Melanggar Syariat Adalah Bukan Ahli Allah Makanya Harus Kita Pegangi Kalau Dengan Yang Memang Ahli Ilmu Wali Wali Yang Memang Berpegang Kepada Syariat Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Jangan Sampai Kita Makanya Harus Ditegesi Begini Karena Ada Istilah Di sebagian Daerah Sebagai Tempat Istilah Aneh Aneh Misalnya Istilah Orang Pinter Orang Yang Kita Sudah Terlalu Terbawa Kisah Dari Masa Kemasa Keramat Itu Yang Paling Dikagumi Masyarakat Kita Kalau Orang Bisa Terbang Berjalan Di Atas Air Sementara Karamah Yang Paling Akung Adalah Jika Seseorang Bisa Beristikomah Bangun Malam Istikomah Menyantuni Fakir Miskin Istikomah Silaturrahmi Istikomah Melakukan Kebaikan Itu Baru Karamah Imam Abiyazid Al-Bustamih Mengatakan Kalau hanya Orang Kagum Dengan Terbang Bisa Terbang Burung Terbang Setelah Berhari Dan Bangga Dia Dan Terbang Kalau Hanya Bisa Berjalan Di Atas Air Ketahu Ranting Kering Jatuh Berjalan Di Atas Air Dia Mau Bangga Dia Tak Bangga Jadi Apa Yang Dibanggakan Dengan Berjalan Di Atas Air Memang Kita Selalu Sudah Islah Karamat 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 Seperti itu Sampai Ada Orang Minta Ijazah Minta Ijazah Biar Dapat Karamah Ijazah Dapat Karah Karamah Baik Ini Balik Mengerikan Orang Orang Pedusta Pedusta Di Dalam Syariat Nabi Muhammad Biasanya Ini Yang Maling Berbahaya Sudah Derajat Berbohong Ketemu Nabi Muhammad Allah Kita Punya Guru Habib Izz Bismillah bin Umar Al-Khaf Allah Yarhamu Selamu Manti-manti Kalau Seandainya Nt Ketemu Rasulullah Langsung Tidak Pantes Kau Ceritakan Kepada Siapapun Justru Tanda Dustanya Kalau Ngobral Cerita Ngobral Cerita Dan Kita Boleh Bercerita Kalau Ketemu Rasulullah Jika Ada Sangkut Kau Dengan Orang Lain Misalnya Rasulullah Namui Anda Tapi Di dalam Pertemuan Itu Rasulullah Pesen Sesuatu Maka Anda Perlu Menyampaikannya Seperti Imam Ahmad Ibn Hambal Ditemui Rasulullah Imam Shafi'i Berbimpi Ketemu Rasulullah Di dalam Mimpi Itu Rasulullah Bertitik salam Kepada Imam Ahmad Ibn Hambal Kemudian Rasulullah Kemudian Sayyidina Imam Shafi'i Menyuruh Salah satu Muridnya Untuk Datang Kepada Imam Ahmad Ibn Hambal Menyampaikan Salam Rasulullah Kemudian Imam Ahmad Ibn Hambal Menjawab Alaika Wa Ala Shafi'i Wa Ala Rasulullah Assalam Kepadamu Yang Membawa Berita Kepada gurumu Imam Shafi'i Dan Kepada Rasulullah Adalah Assalam Kemudian Sang Baru Disampaikan Oleh Imam Shafi'i Karena Ada Sang Salam Kepada Orang Lain Baru Setelah Itu Imam Ahmad Ibn Hambal Sangking Gembiranya Diberikanlah Baju Hadiah Untuk Imam Shafi'i Radiyallahu Anhu Kemudian Muridnya Imam Shafi'i Kembali Kepada Imam Shafi'i Imam Ahmad Muridnya Imam Shafi'i Radiyallahu Anhu Mendapatkan Hadiah Dari Imam Ahmad Karena Sangking Gembiranya Imam Ahmad Maka Jubahnya Imam Ahmad Diberikan Ibn Imam Shafi'i Radiyallahu Anhu Lalu Imam Shafi'i Diambil Dari Mana Min Hezan Adiyah Min Ala Badani Itu Diambil Dari Lemarinya Atau Diambil Dari Badannya Imam Ahmad Bin Hambal Kata Kata Santri Imam Shafi'i Diambil Dari Baju Yang Dipakai Imam Ahmad Hanbal Setelah Itu Apa Dilakuin Imam Shafi'i Radiyallahu Anhu Baju Dijuci Dan Air Yang Diambil Berkah Diminum Imam Shafi'i Radiyallahu Anhu Dan Ini Imam Besar Dan Bukan Syirik Ngambil Berkah Dari Orang Soleh Ini Adalah Kisah Yang Ada Pada Orang Orang Besar Bercerita Tentang Mimpi Kepada Mimpi Ketemu Rasulullah Karena Ada Sangkut Anda Memang Benar Benar Dipilih Oleh Allah Tapi Antara Dirimu Dengan Rasul Lullah Kadang Membuat Celah Dusta Untuk Yang Lainnya Empat Bersaudara Dua Pernah Mimpi Ketemu Rasulullah Biarpun Benar Duanya Mimpi Ketemu Rasulullah Benar Tapi Sering Cerita Benar Cerita Benar Yang Dua Dimikir Kok Saya Tidak Ketemu Ketemu Akhirnya Ber Berbohong Karena Saudaraku Berarti Dimuliakan Orang Karena Sudah Ketemu Rasulullah Saya Kok Belum Makanya Ngaku Ketemu Rasulullah Sama Kalau Dipondok Ada Satu Orang Ngaku Ngaku Ngeliat Hantu Nanti Yang Lain Ngaku Bohong Oh Saya Juga Ngelihat Saya Juga Ngelihat Saya Juga Ngelihat Di Dipondok Makanya Kalau Ada Dipondok Itu Ada Orang Cerita Ketemu Hantu Itu Minta Dirotan Dan Alamnya Berbeda Apakah Tidak Mungkin Mungkin Akan Tapi Setelah Mereka Menjelma Sebagai Makhluk Makhluk Materi Pada Zaman Nabi Pun Ada Jin Yang Menjelma Sebagai Orang Yang Berjenggot Yang Mengusulkan Yang Menanggapi Dan Mengukuhkan Usulannya Abu Jahal Itu Jin Yang Menjelma Ada Mungkin Dan Malaikat Pun Adalah Alam Yang Beda Dari Kita Ternyata Bisa Dilihat Dilihat Oleh Para Sapa Nabi Kapan Bisa Menjelma Menjadi Manusia Yang Duduk Dengan Nabi Dalam Hadis Jibril Yang Diriwayatkan Alimam Imam An-Nawawi Dalam Kitab Arba'in Nawawiyah Artinya Dari Poin Yang Kelima Ini Bahwa Bertemunya Manusia Soleh Dengan Nabi Muhammad Adalah Sesuatu Yang Mungkin Tapi Yang Tidak Bener Adalah Jika Ada Orang Ngaku Ahli Tasawuf Karabat Keramat Keramatan Wali Walian Dikit Dikit Ngaku Ketemu Rasulullah Dusta Sisi Lain Ada Orang Yang Dustakan Tidak Mungkin Ketemu Rasulullah Hadis Sahih Imam Bukhari Meriwayatkan Yang Melihatku Dalam Mimpi Dia Melihatku Benar Agar Melihatku Benar Sebab Yang Namanya Syaitan Tidak Bisa Menjelma Jadi Nabi Apapun Bentuknya Tidak Akan Setan Bisa Menjelma Rasulullah Kalau Setan Bisa Menjelma Sunan Nabi Yang Lain Mungkin Akan Tapi Kalau Sudah Dengan Rasulullah Tidak Cuma Nanti Ada Perbahasan Lain Kalau Ternyata Nabi Muhammad Datang Kepada Anda Dengan Pesan Yang Bertentangan Dengan Syariat Nabi Muhammad Maka Getailah Yang Perlu Didengar Adalah Pesan Nabi Muhammad Yang Kita Ambil Di Bagaimana Itu Bisa Terjadi Justru Itu Untuk Mengetes Keimanan Mu Makanya Kalau Terpendaya Dengan Itu Berarti Tidak Pantes Didatangi Nabi Lagi Mesti Yang Ngerti Ini Tidak Boleh Biarpun Yang Datang Rasulullah Di Dalam Mimpinya Karena Nabi Muhammad Sudah Sangat Jelas Inilah Beberapa Poin Yang Perlu Diperhatikan Dan Ini Ada Di Dalam Catatan Penting Dibalik Kisah Israq Mi'rat Untuk Bentengi Akidah Kita Semuanya Baik Kita Langsung Kepada Hikmah Ibn Atta'ilah Sekandari Untuk Hadis Muhtasur Ibn Abi Jamrah Kita Tunda Terlebih Dahulu Karena Masalah Ini Tadi Catatan Penting Dibalik Kisah Israq Mi'rat Kita Langsung Saja Kepada Hikmah Yang Selanjutnya Al-Hikmatu Thaniyatu Wal-Arba'una Ba'dal Mi'ati Hikmah Yang Ke 142 Iza Atlaqah Jika Allah Membuka Athana'a Sanjungan Melalui Lidah Lidah Hamba-hambanya Jika Allah Membuka Sanjungan Alaika Atasmu Walastabi Ahlin Sementara Engkau Tidak Pantas Disanjung Fa'asri Maka Sanjung Lah Alehi Kepada Allah Bimahu Ahluhu Yang Memang Allah Adalah Zat Yang Pantas Untuk Disanjung Imam Ibn Ini Yang Keempat Hikmah Yang Mirip Jadi Hikmah Yang Paling Banyak Diulang Hikmah Masalah Ini Sanjungan Jadi Lagi-lagi Diulang Tapi Dengan Ibarat Yang Berbeda Dengan Penekanan Di Imam Ibn Ata'ilah Sakandari Dalmat Ini Mengulang Lagi Masalah Sanjungan Pada Pertemuan Yang Lalu Masih Sanjungan Sanjungan Untukmu Dilidah Hamba-hambanya Maksudnya Kalau Ternyata Banyak Orang Menyanjung Sementara Engkau Pada Pertemuan Yang Lalu Sudah Merenungi Bahasanya Yang Disembunyikan Ola-Allah Ternyata Lebih Banyak Kekotoran Saya Lebih Banyak Kalau Mereka Tahu Tapi Ternyata Pundemikian Allah Menjadikan Lidah Orang Yang Di Kiri Kanan Muka Menyanjung Sementara Engkau Tahu Tentang Kekurangan Dan Borok Mu Sendiri Apa Yang Kau Lakukan Di Saat Kegelapan Malam Kau Lakukan Di Saat Sendirian Yang Tersembunyi Di Hatimu Engkau Yang Tahu Dan Ternyata Engkau Yakin Bahasanya Ternyata Sebetulnya Kau Tidak Pantas Disanjung Tapi Ternyata Allah Pun Masih Membuka Sanjungan Dengari Lidah Hamba Hambanya Lalu Apa Yang Harus Kau Lakukan Sudahlah Kalau Begitu Kembalikan Semuanya Kepada Allah Sanjung Allah Subhanahu Atas Itu Semua Karena Apa Allah Menggerakkan Lidah Hamba Hambanya Untuk Menyanjung Itu Tandanya Allah Menutup Aib Aib Sehingga Tetap Sanjungan Yang Sesungguhnya Adalah Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Memang Allah Adalah Ahli Untuk Disanjung Sehingga Benar Dalam Awal Surat Yang Kita Baca Dalam Solat Adalah Setelah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdul Segala Puji Dan Sanjungan Itu Adalah Milik Allah Semata Lillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala Sanjungan Segala Puji Adalah Milik Allah Subhanahu Sanjungan Memang Membahayakan Sanjungan Itu Begitu Membahayakannya Sampai Perlu Diulang-ulang Maksudnya Apa Sekarang Kau Tengok Dirimu Sendiri Kalau Engkau Disanjung Oleh Orang Jika Ternyata Itu Semua Menjadikan Engkau Semakin Takut Kepada Allah Dan Takut Tercerumus Itu Tandanya Kau Punya Iman Itu Saja Kuncinya Jadi Kalau Manusia Menyanjung Apa Yang ada Dari Hatimu Kalau Ternyata Di saat Orang Amba Amba Allah Menyanjung Ternyata Di saat Seperti Itu Engkau Berfikir Engkau Merasakan Aku Tidak Pantas Disandung Lalu Semuanya Engkau Kembalikan Kepada Allah Maka Itu Tanda Engkau Adalah Iman Yang Sesungguhnya Maka Semakin Dekat Kepada Allah Semakin Disanjung Manusia Semakin Kepada Allah Sebab Sadar Masa Ini Semua Karena Tutupnya Allah Kalau Allah Membuka Tutup Saya Akan Kelihatan Semuanya Orang Tidak Menyanjung Saya Dan Semua Kalaupun Saya Bisa Berbuat Baik Semuanya Dari Allah Maka Al-Mu'min Iza Mutih Robal Iman Fi Khulbihi Dikatakan Pada Perteman Yang Lalu Hadis Nabi S.W. Seorang Mu'min Jika Disanjung Imannya Akan Tumbuh Subur Di Alam Hatinya Tapi Sebaliknya Lihat Ada Orang Disanjung Lengah Lelay Sehingga Imam Ghazali Rahimahullah Ta'ala Membuat Satu Buku Tentang Orang Orang Tertipu Dan Tertipu Itu Karena Sanjungan Ada Ditipu Tertipu Sanjungan Karena Disebut Sebagai Seorang Alim Maka Imam Ghazali Menyebut Orang Orang Alim Yang Tertipu Orang Disanjung Karena Sujudnya Banyak Imam Ghazali Menulis Orang Orang Ada Orang Tertipu Dengan Dunianya Terus Disanjung Dengan Kekayaannya Liar pun Sanjungannya Itu adalah Tidak Berkata Sanjungan Langsung Akan Tapi Orang Menghormatinya Sebab Kalau Orang Kaya Itu Yang Banyak Ngiri Tapi Irinya Itu Sanjungan Kenapa Ada Orang Ngiri Kepada Orang Kaya Maksudnya Dia Pengen Berarti Kekayaan Itu Disanjung Lihat Sehingga Lihat Orang Sombong Dengan Kekayaannya Maka Imam Ghazali Menulis Tentang Orang Orang Kaya Yang Tertipu Ternyata Yang Paling Diutamakan Didaulukan Oleh Imam Ghazali Itu Adalah Orang Orang Yang Tertipu Dali Ahli Ibadah Dan Ahli Ilmu Wah Ini Makanya Jangan Sampai Kata Ibn Atwa Elah Saka Dari Membenteng Kita Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Tertipu Dengan Sanjungan Orang Karena Ibadahmu Berapa Tahun Kau sudah Melakukan Puasa Senen Kemis Tiga puluh Tahun Gak ada Yang Tahu Gak ada Yang Menyanjung Tapi Tetangga Ada Puasa Senen Kemis Tiga puluh Tahun Semua Orang Tahu Dinikmati Itu Semuanya Sanjungan Menjurumuskan Sanjung Ini orang Soleh Orang Baik Memang Namanya Sanjungan Itu Dinikmati Biar Orang Yang Enggak Karu Karuan Dibilang Orang Baik Juga Seneng Orang Baik Masya Allah Masih ingat Masalah Ilmu Menyanjung Kemarin Hati-hati Tolong Diulang Kembali Ilmu Menyanjung Jangan Menyanjung Kecuali Ada Empat Hal Atau Lima Hal Yang Sudah Disebutkan Pada Perteman Yang Lalu Baik Manusia Itu Beriman Kepada Allah Disebutkan Dalam Al-Quran Ada Orang Beriman Tapi Sebenarnya Syirik Syirik Tersembunyi Orang Yang Bisa Beribadah Banyak Punya Ilmu Agama Yang Banyak Seolah Ilmunya Adalah Ilmu Tentang Keimanan Kepada Allah Dan Ibadahnya Untuk Allah Akan Tetapi Ternyata Ia Melakukan Itu Semuanya Hanya Ingin Dilihat Oleh Manusia Sehingga Semakin Kencang Ibadahnya Sampai Batalkan Puasa Senin Kemis Saja Gak Mau Kenapa Sudah Telanjur Empat Tahun Sayang Kalau sudah pada tahu Seseorang puasa itu Kadang-kadang gak puasa Jadi gak enak Kenapa Nanti dipikir Berubah Rupanya Dia mempertahankan Puasa itu Hanya Pengen disebut Sebagai orang Yang mempertahankan Puasanya 30 tahun Allah Ya Keliatannya Beriman kepada Allah Tapi hakikatnya Sebetulnya Dia telah Menyukutukkan Allah Sebetulnya Bukan Sanjingan Sanjungan Dari Allah Yang dicari Tapi sebetulnya Dia ingin Disanjung oleh Masyarakat Pikirikannya Disebut sebagai Orang soleh Disebut sebagai Orang baik Disebut sebagai Orang dekat Kepada Allah Disebut sebagai Wali Allah Biarpun sebetulnya Adalah wali syaitan Maka ini yang Diulang-ulang oleh Ibn Alfa'il As-Sakandari Tentang Sanjungan Katailah bahwa Jika Orang-orang Di sekitarmu Itu Menyanjungmu Yang harus Kau fahami Jangan langsung Serta-merta Engkau berbangga Dada Bebusung Berbangga diri Oh Aku Tidak Akan tapi Kembalikan semua Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Yang wasiat Ibn Alfa'il As-Sakandari Dalam khidmah ini Semoga kita Tergolong Orang-orang Yang Selamat Dari Sanjungan Yang menjerumuskan Dan Kalau Disanjung Oleh Manusia-manusia Semoga Sanjungan Itu Menjadikan Justru Kita Semakin Takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Bukan Menjadi Hamba-hamba Yang tertipu Dengan Sanjungan Sanjungan Wallahu A'lam Bisawab Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Kita Semoga Mendengarkan Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Kekuatan Kita Untuk Melangkannya Amin Ya Rabbil Alamin Selanjutnya Kami Persilahkan Untuk Bersanya Langsung Bapak Bapak Dua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami Hormati Dan kami Muliakan Biaya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Rahmat Barakah Kada beliau Dan keluarganya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Begini Bu ya Pernah suatu sekitar Teman Teman kami Teman Mengaji Beritikaf Di masjid Agung Kesepuhan Beritikaf Berzikir Di masjid Agung Kesepuhan Sokutiga Dia Sekitar Di atas Jam 12 Melihat Ya sekitar Kurang lebih 5 meter Dari tempat Dia berzikir Sendiri Bu ya Itu melihat Sosok Seperti Wali Berjubah Zenggot Jadi Tapi bercahaya Bu ya Yang kami tanyakan Apakah Seperti itu Memang Jerman dari Sebangsa Jin Apa memang ada Roh Seperti Wali Songo Seperti itu Sempat Wali tersebut Sempat berzikir Bu ya Mengantun Asmalusunah Dan Kalimat Kalimat Zikir lainnya Sempat Dari teman kami Itu ingin Berdialog Tapi Sempat terlidur Dan Bangun lagi Sempat Sudah tidak ada Nah yang kami Tanyakan Itu apa Sebangsa Jin Apa memang benar Rohnya Para wali Mungkin itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan bagaimana Hukumnya Kalau meyakini Kalau itu Rohnya para wali Terima kasih Bu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami muliakan Bu ya Yahya Semoga selalu Diberikan kesehatan Untuk hidup dan batinnya Dan diistikomahkan Untuk mendidik kami Semua yang fakir ilmu ini Bu ya Saya izin bertanya Tentang Solat berjamaah Seandainya ada orang Ingin bersolat berjamaah Tapi ada tiga orang Yang mana Yang diutamakan Untuk menjadi imam Bila mana Yang satu Dia Pinter baca Al-Quran Khususnya Al-Fatihahnya Dan mengerti agama Tetapi umurnya Belum balik Atau masih kecil Yang satu laginya Sudah balik Mengerti agama Akidahnya benar Tapi baca Al-Fatihahnya Belum lancar Dan yang satu lagi Baca Al-Quran Benar Tetapi Dia akidahnya Berbeda Udah balik Soalnya Pernah dengar Kalau misalnya Yang di imam Yang jadi imamnya itu Akidahnya beda Kan makruh Sedangkan Kalau yang Yang jadi imamnya itu Al-Fatihahnya Enggak benar Itu hukumnya Jaktianjurkan Atau haram Kalau misalnya Makum itu Mempunyai Pembacaan Al-Fatihahnya Yang benar Mungkin gitu aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada titipan Pertanyaan Dari sahabat saya Jika seorang Suami Sudah 6 bulan Tidak memberikan Nafkah 6 bulan 6 bulan 6 bulan Tidak memberikan Nafkah Batin Tapi Ya lahirnya Masih karena Disitu tempat Prakteknya Istrinya membantu Gitu Karena suaminya Seorang mantri Bagaimana Sikap Seorang istri Sebaiknya Sedangkan Diajak bicara pun Sudah tidak Mau gitu Sudah susah Sulit Jadi sikap Suaminya Masih kumpul Kumpul masih Dengan istrinya Kalau Prakteknya Maksudnya kumpul Satu tempat Tidak 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 Satu rumah Jadi setelah Kan prakteknya Di rumah yang satu Tapi setelah Praktek Ya pergi ke rumah Yang lain Gitu Seperti itu Bagaimana Seharusnya Sikap seorang istri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya mempunyai Seorang sahabat Yang sekarang kuliah Di Jakarta Dia itu Sekarang mengikuti Akidah yang berbeda Gitu Bu Apa itu Akidah Akidahnya Sudah berbeda Dengan saya Dan dia sekarang Sudah jarang Berkomunikasi Gitu Bu Gimana Jarang berkomunikasi Saya takutnya Saya memutus Tali siraturahmi Dengan dia Gitu Bu Gimana caranya Biar saya tetap Bisa berhubungan Baik dengan dia Karena dia juga sekarang Sudah tidak mengakui Para habaib Gitu Bu Ya Gitu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kisah Seseorang yang katanya Bertemu dengan orang Berjubah Menyala-nyala Di Masjid Kasepuhan Diduga Itu adalah Wali Yutlah Kalau ada orang Bertemu dengan orang Yang seperti itu Kakidahnya Sangat jelas Mungkin sekali Babkaromah Kita dipertemukan oleh Allah Dengan sunan gunung jati Dan sebagainya Bukan sesuatu yang mustahil Yang menjadi masalah Adalah Gustah Saya tidak Mendustakan dengan orang Yang tersebut Hanya saya mengheran Sekarang Ibu Bapak Kalau seandainya Kita tidak mendustakan Orang sahabat Anda Coba begini Ibu Kalau Bapak Kira-kira Biarpun di tengah malam Lagi ngantuk-ngantuknya Kalau tiba-tiba Ada orang Menyalah-nyalah Berjubah Kira-kira Melek Tidak Kok bisa sampai Ketiduran Kira-kira Benar Tidak Tidak Mesina Terkagum Terkaget Sudah Tidak 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 Tidur Mesina Seperti itu Ini hanya Sekedar Mencermati Sebuah Kisah Kalau sampai Ada orang Bisa tertidur Begitu Masya Allah Pertama Disifati Menyala Kita melihat Orang menyala Saja Sudah Tidak Tidur Kemudian Apalagi Kita akan Anggap Sebagai Wali Insya Allah Tak tunggu Tidur Sampai Malam Saya tunggu Tidur Karena Ini Aneh Saya Tidur Saya Tunggu Sampai Pagi pun Mungkin Saya Tidur Tapi Ada orang Sampai Tertidur Makanya Hal-hal Semacam Itu Kalau Bertanya Mungkinkah Mungkin Kau Idahnya Sudah Jelas Cuman Benerkah Kisah Itu Jadi Kadang-kadang Kita Sederhana Untuk Mencermati Ini Bener Atau Tidak Sebuah Cerita Itu Kadang-kadang Dari Dari Alur Ceritanya Saja Kadang-kadang Sudah Kebacaan Kalau Orang Itu Bener Jadi Jamin Tidak Ngantuk Biarpun Tidur Akan Bangun Sampai Saja Jangan Kan Ketemu Orang Yang Kita Kekumi Wali Kita Kedatangan Guru Kita Saja Mungkin Tidak Bisa Tidur Di rumah Kita 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 Kedatangan Guru Baik Agar Tapi Yang Harus Kita Ketahui Bahwa Mungkin Ada Orang Sholat Dimana Ketemu Seorang Sholeh Minas Sholehin Orang Yang Telah Diberi Oleh Allah Kemuliaan Sehingga Bisa Melihat Karena Ada Sebagian Kekasih Allah Yang Memang Karena Senang Sholat Di Masjid Akhirnya Diberi Allah Kemampuan Sholat Di Masjid Terus Setelah Meninggal Dunia Tapi Bukan Taklet Bukan Menjalankan Perintah Karena Sudah Tidak Ada Kewajiban Yaitu Tadi Dan Mungkin Seorang Habah Melihatnya Mungkin Karena Nabi Muhammad Jika Melihat Babnya Karomah Tapi Yang Menjadi Masalah Itu Bohong Memang Paling Enak Tung Aku Ketemu Wali Ketemu Sunan Gunung Jati Besok Ketemu Wali Sunan Kalijaga Ini Wah Ini Memang Cepet Dikagumi Sama Orang Nanti Banyak Amplop Nah Ini Cepet Jadi Wali Biarpun Tidak Usah Mondo Sebab Kiainya Yang Mondo Pun Tidak Pernah Ketemu Sunan Gunung Jati Tapi Ini Baru Keliling Ziarah Ke 6 Kuburan Saja Sudah Ketemu Sunan Gunung Jati Permasalah Dusta Betul Atau Tidak Kalau Betul Insyaallah Khair Kenapa Bukan Melihat Tanda Tanda Tidak Mustahil Agar Tapi Satu Hal Tidak Bohong Itu Saja Ya Gak Mungkin Mungkin Sekali Yang Demikian Itu Kemudian Masalah Imam Imam Ngerti Hukum Dewasa Akidahnya Bener Tapi Bacaannya Kurang Bener Kalau Kurang Benernya Itu Derajat Sampai Hilangnya Huruf Atau Rusaknya Huruf Di Dalam Fatihah Namanya Ummi Maka Bermakmum Dengan Orang Ummi Ulama Dalam Matab Kita Berbeda Pendapat Yang Pertama Mengatakan Tidak Boleh Dan Tidak Sah Sampai Derajat Tidak Sah Kalau Anda Bacaannya Bener Faseh Tak Taunya Berimakmum Dengan Orang Yang Haknya Jadi Kaf Ada Hak Jadi Kaf Imam Ham Bali Kalau Di Jawa Timur Jadi Kam Bali Imam Kam Bali Ham Bali Jadi Kak Ya Ya Kan Imam Hanafi Imam Kan Baik Lah Menurut Madhab Menurut Madhab Yang Dikukukan Tidak Sah Bermakmumnya Orang Semacam Tapi Menurut Pendapat Yang Kedua Ini Perlu Dipakai Pendapat Yang Kedua Adalah Allah Ibrahim Kalau Memang Dia Bisanya Begitu Kita Sah Sah Saja Ngikut Menurut Pendapat Kedua Dalam Madhab Imam Asyafi'i Baik Ada pun Imam Mahnya Anak Kecil Imam Mahnya Anak Kecil Jadi Imam Asalkan Sudah Tanggis Usia 7 tahun Dan Kisah Sayyidina Usama Bin Zaid Maka Di Dalam Madhab Kita Imam Syafi'i Anak Kecil Yang Sudah Tanggis Boleh Menjadi Imam Disepakat Di Dalam Madhab Imam Asyafi'i Cuman Di Dalam Madhab Imam Malik Tidak Sah Hilaf Nya Adalah Antara Madhab Syafi'i Dengan Madhab Imam Malik Kalau Yang Ketiga Ini Sudah Dijauhkan Saja Setelah Ada Pilihan Dua Ini Dijauhkan Kalau Akidahnya Beda Awas Hati-hati Namanya Akidah Beda Ngapain Boleh Jadi Imam Di Tempat Kita Itu Sudah Harga Mati Kalau Akidah Yang Ini Selagi Masih Ada Pilihan Duh Dua Sekarang Pilihannya Antara Orang Dewasa Akidahnya Bener Bacanya Gak Bener Dengan Anak Tam Yis Anak Kecil Yang Sudah Tam Ya Sudah Berakal Umur Tujuh Tahun Ke Atas Belum Balek Tapi Bacaannya Bagus Mana Yang Diutamakan Kalau Kita Ngambil Yang Pertama Anggap Saja Ngambil Yang Pertama Yaitu Orang Tua Bacaannya Belepotan Akidahnya Bener Ada Yang Menegur Dan Menyalahkan Kita Yaitu Dari Ulama Madhab Imam Syafi'i Tapi Kalau Yang Kedua Anak Kecil Tam Bias Jadi Imam Dari Matab Imam Malik Keluar Dari Matab Kita Maka Diutamakan Anak Kecil Yang Tambis Untuk Jadi Imam Daripada Sebab Kalau Anak Kecil Tambis Jadi Imam Kalau Pengikutnya Syafi'i Semuanya Enggak Ada Yang Ribut Enggak Sah Enggak Enggak Yang Mengatakan Tidak Tidak Sah Tapi Kalau Imam Yang Satunya Yang Enggak Gerti Pendapat Kedua Bisa Batal Nanti Bubar Maka Dari Itu Tetap Diutamakan Anak Kecil Yang Baca Bagus Tapi Tambis Itu Apa Tambis Itu Berakal Ngerti Sudah Bisa Diajak Ngomong Bisa Bersihkan Najis Biasanya Tambis Saratnya Kalau Dalam Hatta Imam Syafi'i Dua Umurnya 7 Tahun Kemudian Bisa Makan Sendiri Bisa Cepok Sendiri Itu Tambis Bisa Wuduk Sendiri Itu Tambis Kalau Lima Tahun Ada Empat Tahun Bisa Makan Sendiri Bukan Tambis Namanya Rakus Anak Tiga Tahun Makan Ada Jadi Tambis Seperti Itu Baik Ya Berarti Bukan Makan Anak Kecil Tambis Yang Baca Bagus Sehingga Tidak Ada Yang Repot Di Belakangan Tidak Ada Yang Heboh Orang Maliki Gak Ada Di tempat Kita Mata Malik Jadi Kalau Kita Pakai Yang Pertama Tadi Adanya Heboh Di Masyarakat Kita Tapi Kalau Pakai Yang Anak Tambis Gak Ada Heboh Di Masyarakat Kita Cuman Masyarakat Itu Masyarakat Aneh Juga Kadang Kadang Kita Dengar Di Semuah Masjid Itu Kalau Jadi Khotib Jum'at Sama Imam Jum'at Itu Kalau Belum Nikah Gak Boleh Berarti Imam Nawawi Gak Boleh Jadi Imam Gak Gak Tahu Dari Mana Sumber Jadi Saya Dengar Sampai Ada Laporan Bu Ya Tolong Agak Tegas Masalah Ini Kenapa Ini Ada Sebuah Masjid Kalau Khotib Dan Imam Belum Nikah Gak Boleh Belum Sempurna Kalau Ngatakan Belum Sempurna Pajar Maksudnya Apa Ya Mungkin Orang Yang Belum Menikah Bisa Lebih Soleh Dari Menikah Jadi Tidak Ada Aturan Seperti Itu Memang Tidak Tidak Kalau Masalah Sempurna Mungkin Karena Mungkin Ada Seorang Tua Yang Abid Ahli Ibadah Soleh Kiraannya Bagus Cuma Kalau Memang Mungkin Yang Alim Adalah Muda Belum Nikah Ya Tidak Masalah Dia Sempurna Dengan Ilmunya Sempurna Dengan Akhlak Ya Mungkin Begitu Seperti Itu Jadi Tidak Tidak Ada Larangan Semacam Itu Kemudian Selanjutnya Masalah Nafakah Di Imam Bukhari Dalam Kitab Ini Juga Mukoddimah Sarahikam Kita Baca Masalah Seorang Perempuan Kudu Babanuki Kudu Babanuki Ada Seorang Perempuan Itu Mempunyai Suami Kikir Tidak Pernah Nafakah Maka Jawaban Rasulullah Engkau Boleh Mengambil Tapi Hanya Sesukup Untuk Engkau Makan Bukan Untuk Beli Kalung Sama Anting Yang Gede Gede Untuk Dirimu Dan Anakmu Makan Sekenyangnya Bukan Wah Kesempatan Oleh Nabi Muhammad Boleh Mencuri Marah 5 juta 2 juta 3 juta Wah Ini Haram Jadi Anda Boleh Mengambil Tanpa Izin Untuk Keperluan Makan Saja Dan Keperluan Bajumu Untuk Menutup Auratmu Saja Anting Gak Masuk HP Gak Masuk Bili Bakso Tektek Gak Masuk Jadi Hanya Kebutuhan Makanan Makanan Yang Anda Makan Kemudian Tempat Tinggal Seperti itu Otomatis Ada Jadi Kalau Memang Uangnya Ada Di Di Naungan Anda Suaminya Pelit Karena Gak Mungkin Dalam Islam Tidak Boleh Berbuat Balim Suami Itu Balim Kalau Sudah Menikah Dengan Seorang Perempuan Maka Dia Wajib Memberi Naf Artinya Itu Hakmu Sebetulnya Cuman Belum Diberikan Oleh Sangsu Suami Nah Kalau Duitnya Tidak Di Tangan Wahai Para Wanita Bagaimana Ngaju Ke Mahkamah Nanti Mahkamah Memaksakan Memaksa Jadi Mahkamah Nanti Langsung Ngambil Duitnya Diberikan Kepada Anda Atau Pilihan Lain Seorang Istri Kalau Tidak Diberi Nafakah Oleh Suaminya Maka Dia Berhak Untuk Minta Pisah Karena Apa Gak Mungkin Sebab Yang Namanya Makan Terdolimi Dengan Tidak Makan Itu Indahnya Islam Jadi Berhak Minta Cerai Seorang Perempuan Yang Tidak Diberi Nafakah Tapi Sebaik Baik Wanita Yang Di Saat Suaminya Tidak Bisa Memberi Nafakah Karena Ketidak Mampuannya Sangat Pantas Kalau Wanita Itu Berjuang Untuk Membantu Suaminya Tapi Kalau Suaminya Dolim Kadang Malah Ada Yang Ke Blinger Sudah Yang Kerja Istrinya Yang Nempeleng Suaminya Ada Kita Ada Orang Ngadu Suaminya Sudah Ngambil Duit Jadi Kalau Sudah Hari Gajian Sudah Istrinya Gemeteran Bawa Duit Itu Karena Suaminya Kasar Memang Ini Ketoliman Yang Luar Biasa Baik Jadi Wahai Para Suami Kacipan Memberi Nafakah Dan Wahai Para Istri Jika Ternyata Anda Menemukan Suamimu Tidak Bisa Memberi Menuntut Cerai Bukan Sebuah Kemuliaan Tetapi Yang Menjadi Masalah Jika Suaminya Dolim Fasid Maka Di saat Seperti Itu Cerai Bisa Saja Solusi Kenapa Nafakah Dia Punya Duit Banyak Kekir Jadi Ada Cerita Pada Zaman Nabi Ada Seorang Perempuan Yang Memang Tidak Beran Diberi Nafakah Oleh Suaminya Lalu Ngadu Rasulullah Suaminya Fakir Tapi Ngadu Rasulullah Nabi Muhammad Memberikan Dua Pilihan Pilihan Pertama Adalah Pertama Ditanya Nabi Lalu Bagaimana Kamu Selama Ini Makan Kalau Suamimu Tidak Berah Beri Nafakah Karena Melaratnya Wanita Itu Menjawab Kalau Aku Masih Bisa Makan Dari Sisa Peninggalan Orang Tua Saya Saya Kebun Kurma Tapi Masak Setiap Hari Saya Nombokin Rasulullah Nombokin Terus Jadi Kesel Kamu Minta Cerai Pikir Sudah Punya Anak Banyak Masak Minta Cerai Rasulullah Saya Sudah Cinta Juga Sama Suaminya Cuman Saya Kesel Kadang-kadang Suami Saya Tidak Punya Rizki Rasulullah Menjawab Kamu Berhak Minta Cerai Rupanya Berat Ada Pilihan Lain Ada Pilihan Yang Kedua Kamu Yang Memberi Napakah Untuk Suami Dan Anak Anak Mu Baga Di Saat Itu Engkau Mendapatkan Tiga Kemuliaan Yang Pertama Kemuliaan Sedekah Secara Utuh Yang Kedua Kemuliaan Memuliakan Suami Dan Anak Anak Yang Ketiga Adalah Kemuliaan Silaturrahmi Dengan Rizki Tadi Diberikan Kepada Anak Dan Suaminya Maka Wanita Itu Menjawab Ya Rasulullah Saya Tidak Mu Cerai Saya Pengen Mulia Biar Saya Ngasih Napakah Sampai Ada Yang Mendengar Itu Dari Kaum Ibu Ibu Tiba Tiba Berbisik Pada Berdoa Ibu Ibu Semoga Suamiku Melarat Biar Yang Kaya Saya Saja Biar Saya Dapat Pahala Banyak Istrinya Yang Ngasih Napakah Nanti Suaminya Biar Nggak Usah Ngasih Napakah Silahkan Ibu Doa Begitu Juga Boleh Cuman Kalau Saya Seorang Perempuan Doanya Nggak Begitu Bu Saya Saya Nggak Pernah Mau Doa Ya Allah Berikan Saya Kerjaan Saya Minta Ya Allah Berikan Kepada Saya Suami Yang Mencukupiku Sampai Aku Tidak Usah Kerja Tinggal Dandan Untuk Suamiku Ya Allah Itu Doa Itu yang Benar Doa Pengen Kerja Doa Mau Capek Doa Baik Ada Pertanyaan Lain Seorang Putri Saudari Kita Ini Mempunyai Sahabat Yang Ternyata Berubah Akidah Ada Perubahan Di Dalam Akidah Kemudian Bagaimana Caranya Memutus Silaturahmi Bukan Cara Terbaik Kuatkan Akidahmu Yang Pertama Agar Anda Tidak Terpengaruh Olehnya Satu Yang Kedua Sambunglah Silaturahmi Tetap Kemudian Berlakulah Yang Mulia Dengan Akhlak Yang Mulia Karena Semoga Dengan Kemuliaan Akhlak Akan Tertarik Kepadamu Islam Tidak Mengajari Cemberut Sebab Ada Sekolah Buak Akidah Itu Cemberut Kalau Sudah Khaw Syurik Bit'ah Besuk Rakam Beseng Itu Munganya Sebab Dikatakan Oleh Para A'imah Semakin Orang Itu Dekat Kepada Allah Semakin Memancar Dari Wajahnya Wajah Basyasyah Wajah Ceria Untuk Hamba Allah Semakin Dekat Kepada Allah Dengan Ketulusan Maka Semakin Muncul Keteriaan Di Dalam Wajah Jadi Ibadahnya Itu Ibadah Yang Bener Bener Karena Allah Itu Akan Memancar Di Wajah Dan Badannya Dengan Keindahan Tapi Yang Beribadahnya Adalah Sudah Tidak Bener Maka Muncul Beseng Itu Bukanya Semakin Tidak Seperti Saya Ibadahnya Tidak Bener Raga 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 Baik Itu ya Kuatkan Akhidahmu Yang pertama Yang kedua Tetap sambung Silatulahmi Komunikasi Seperti Biasa Kalau mereka Menyingkung Tentang Perdebatan Anda Jangan Berdebat Karena Anda Bukan Ahlinya Yang ketiga Akhwak Yang Mulia Kalau Dia Datang Anda Tetap Mulia Dan Hormati Semoga Dengan Itu Semua Kebenaran Akan Nyampe Ketahuilah Bahwa Kebenaran Memang Bener Kebenaran Tapi Ketahuilah Nyampe Kebenaran Adalah Dengan Akhlak Yang Mulia Nabi Diutus Adalah Untuk Membawa Kebenaran Tapi Kebenaran Masuk Ke penjuru Dunia Karena Akhlak Seiring Tidak Cukup Kebenaran Dengan Kebenaran Saja Kebenaran Dengan Kebenaran Saja Tidak Cukup Tapi Diiring Dengan Akhlak Yang Yang Mulia Baru Nanti Tersebar Sebagian Ram Mengatakan Tidak 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 Benaran Kebenaran Sudah Pokoknya Kalau Bener Tidak Tidak Akidah Saya Nabi Itu Dakwahnya Nyampe Kemana Dengan Akhlak Yang Mulia Seorang Batui Datang Kebadan Tapi Dengan Permusuhannya Dengan Kebenciannya Menarik Sorban Yang Ada Di Nabi Tapi Yang Seperti Lempeng Merah Itu Menjadi Merah Kehitam Hitaman Begitu Kerasnya Tarikannya Lihat Apakah Orang Ini Tidak Kenal Nabi Muhammad Nabi Kenal Para Sahabat Nabi Marah Mau Dibunuh Orang Itu Jangan Kau Lakukan Itu Wahai Sahabat Nabi Baca Buru Allahu Akbar Begitu Kalau Zaman Sekarang Allahu Akbar Cuman Allahu Akbar Tidak Pakai Salawat Sallu Ala Nabi Muhammad Sesaat Allahu Akbar Baik Akhirnya Setelah itu Nabi Muhammad Menarik Orang tersebut Di bawah Ke rumah Kamarnya Nabi Ditunjukkan Itu ada Sorban Apa yang Kau inginkan Dariku Ambillah Orang ini Bingung Sudah aku Sakiti Lehernya Begitu Kau malah Nawari Pengen Apa Akhirnya Baru saat itu Dia memandang Nabi Dengan pandangan Yang berbeda Pandangan Kagum Dengan akhlaknya Maka Di saat Orang bisa Memandang Orang lain Dengan Pengakuan Insaf Semuanya Kalau Anda Melihat orang lain Dengan insaf Anda akan Mengambil Paedah Dari orang tersebut Apapun Yang Anda Lihat Tapi Kalau Anda Memandang Orang lain Tidak Dengan insaf Biar Untuk Orang Alim Anda Ngiri Anda Akan Benci Memandang Kepada Nabi Dengan Insaf Karena Akhlaknya Nabi Jadi Pandangan Insaf Itulah Yang mengundang Hidayah Anda Melihat Anda Dinasihati Oleh teman Anda Tapi Anda Memandang Dengan mata Pici Nasihatnya Tidak Berguna Tapi Kalau Anda Melihat Tetangga Anda Dengan Insaf Biarpun Tidak Nasihati Anda Anda Akan Belajar Dari Perlakunya Waktu Itu Sahab Orang Tersebut Melihat Bajah Nabi Dan Mata Nabi Dengan Insaf Kau Baik Bener Orang Ini Tiba Tiba Menitikkan Air Mata Lalu Berkata Aku Tidak Pengen Apa Lalu Kau Pengen Apa Aku Ingin Ikut Dengan Kamu Bersyahadat Dengan Akhlaknya Nabi Sallallahu Sallam Ketegasan Sahabat Nabi Tidak Merubah Agar Tapi Akhlaknya Nabi Yang Menjadikan Orang Sadar Lalu Orang Ini Mau keluar Ditahan Nabi Jangan Keluar Kenapa Di Luar Itu Orang Siap Dengan Pendak Bisa Saja Kamu Ditemani keluar Ditemani Rasulullah Para Sahabat Nabi Bingung Pendaknya Laku Dimasukkan Pelan Pendaknya Disimpan Pelan Pelan Sahabat Nabi Bingung Ya Rasulullah Kenapa Berubah Wajahnya Nabi Muhammad Menjawab Kalau Seandainya Mereka Engkau Pukul Kalau Tidak Mati Dalam Gadaan Kafir Dia Akan Lari Terpirit Dan Semakin Benci Kepadamu Akan Tapi Setelah Aku Ambil Tangannya Aku Dekatkan Duduk Denganku Akhirnya Dia Menjadi Sahudaramu Dia Telah Masuk Islam Wah Dirangkul Setelah Itu Akhlak Yang Mulia Jadi Kita Perlu Akhlak Bukan Sombong Dengan Amal Bukan Sombong Dengan Ibadah Bukan Sombong Dengan Kepandean Dan Ilmu Tapi Dengan Akhlak Yang Mulia Itulah Menjadikan Kita Hidayah Akan Nyampe Pada Orang Lain Mohon Dijelaskan Tentang Allah Bersemayam Di atas Ars Dia Mengatur Urusan Dari Yang Bersa Kalimat Terjemahan Bersemayam Bersemayam Itu Apa Keliatannya Pencetus Menerjemah Bersemayam Itu Memang Bingung Dia Terjemah Kenapa Semayam Itu Duduk Semayam Maka Kita Lebih Senang Menerjemahkan Allah Beristihwak Di atas Ars Ar-Rahman Wallah Assis Tawa Dan Masalah Ini Ar-Rahman Wallah Assis Tawa Maksudnya Allah Itu Beristihwak Di atas Ars Dan Makna Istihwak Itu Apa Makna Istihwak Itu Ada Dalam Basaran Istihwak Itu Banyak Maknanya Di Antaranya Istihwak Itu Adalah Seperti Duduk Seperti Saya Silah Ada Istihwak Berkuasa Ada Istihwak Bermacam Macem Makna Akan Tapi Ketawilah Allah Tidak Seperti Makhluknya Jadi Makna Yang Kebayang Kepada Makhluk Jangan Diarahkan Kepada Allah Sekarang Apa Yang Kita Fahami Dari Kata Istihwak Aku Beristihwak Berkuasa Atas Indonesia Aku Beristihwak Di atas Kursi Aku Beristihwak Di atas Kursiku Jelas Kalau Yang Ngomong Aku Adalah Duh Duh Tidak Kebayang Kalau Allah Seperti Ini Maka Mana Istihwak Yang Kita Fahami Tidak Bisa Kita Gunakan Untuk Allah Subhanahu Wata Maka Apa Istihwak Yang Cocok Untuk Allah Sesuai Dengan Kemuliaan Allah Maka Para Ulama Dengan Dua Manhaj Yang Pertama Manhaj Ta'wil Yang Dua Manhaj Ta'wil Itu Sudah Ada Di Dalam Mahalakoh Yang Lalu Masih Ada Artikelnya Yang Diterbitkan Oleh Matris Takwa Juga Yang Pertama Adalah Tafid Tafid Menyerahkan Kepada Allah Jangan Dibahas Semuanya Aku Serahkan Kepada Allah Pokoknya Allah Tidak Kayak Makhluk Aku Ngerti Istihwak Itu Kayak Begini Aku Ngerti Istihwak Itu Begini Istihwak Aku Astawi Begini Istihwak Duduk Di Atas Kursi Aku Beristihwak Di Atas Kursi Tapi Tidak Mungkin Allah Pakai Begitu Selesai Lalu Bagaimana Serahkan Urusannya Kepada Allah Jangan Dibahas Ini Yang kedua Pakai Ta'wil Ta'wil Juga Kerjaannya Para Salam Ta'wil Itu Apa Agar Kita Tidak Terjebak Dengan Makna Yang Sesuai Dengan Makhluk Maka Kita Jauhkan Dengan Makna Yang Sesuai Dengan Kebesaran Allah Dengan Ayat Lain Allah Berkuasa Atas Segala Sesuatu Arash Sesuatu Surga Sesuatu Semuanya Sesuatu Dia Makhluk Allah Sesuatu Allah Berkuasa Atas Segala Sesuatu Apa Salahnya Kalau Kita Beri Makna Allah Beristihwa Maksudnya Allah Menguasai Arash Karena Arash Adalah Makhluk Makhluk Allah Kalau Allah Berkuasa Maling Besar Maka Di Dalamnya Pun Di Bawah Kuasa Allah Itu Ta'wil Dengan Dalil Yang Kuat Bukan Merubah Makna Bukan Ta'wil Ada Orang Yang Anti Ta'wil Anti Tafid Kerjanya Nga Firkan Orang Ternyata Membahas Masalah Istiwa Ini Membodohkan Kaum Asyairah Lalu Berkata Apa Menjadikan Orang Orang Ini Orang Ahli Maulitan Kok Tidak Bisa Faham Kalau Allah Itu Di Atas Arish Istiwa Arish Itu Kan Maling Gedenya Makhluk Allah Digambar Maling Gedenya Rupanya Dia Faham Allah Itu Kepada Segala Satu Muhyiddin Meliputi Allah Meliputi Segala Sesuatu Jadi Digambarkan Ini Adalah Bunder Arish Makhluk Maling Gede Jadi Allah Muhyiddin Di Satu Tempat Namanya Makan Adami Allah Ada Di tempat Yang Namanya Makan Adami Mana Dalilnya Dari Quran Gak Ada Dari Hadis Gak Ada Ada Makan Adami Itu Yang Ditulis Oleh Orang Yang Katanya Muhaddis Yang Meninggal Beberapa Tahun Yang Lalu Ini Lebih Menyesatkan Sudah Katanya Takwil Dia Munya Takwil Baid 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 Ini Adalah Sesatan Kesesatan Memang Memang Suka Menuduh Orang Sesat Akhirnya Keplesek Dia Dan Dia Tidak Bisa Kembali Dari Pendapat Ini Karena Sudah Dinukil Dari Murid Murid Dan Disyarai Ternyata Buku Buku Karangan Mereka Itu Ternyata Di dalam Masalah Ini Tetap Diartikan Seperti Itu Innalillah Baik Jadi Seperti Itu Pertanyaannya Ini Apa Urusan Dia Ingat Sampai Turun Ke Bumi Kemudian Urusan Itu Naik Kepadanya Dalam Satu Hari Dan Naik Naik Kepada Allah Atau Naik Ketempat Yang Mulia Jadi Allah Tidak Butuh Tempat Yang Harus Kita Katakan Jadi Maksudnya Kalau Sesuatu Allah Maha Tinggi Kalau Kita Katakan Maha Tinggi Semuanya Akan Dikirim Kepada Allah Tidak Pantes Kalau Mengatakan Amal Kita Akan Turun Kepada Allah Pantes Tidak Allah Maha Tinggi Jadi Amal Kita Akan Disetorkan Oleh Malaikat Kepada Allah Kemana Kira-kira Ke Atas Bukan Berarti Ketempat Yang Namanya Atas Jadi Ini Harus Kita Fahami Amal Kita Akan Oleh Malaikat Akan Dibawa Dikirim Kebawah Oleh Malaikat Jadi Memang Allah Maha Tinggi Sehingga Urusannya Dengan Allah Akan Selalu Kita Bawa Kemana Atas 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 Bukan Karena Allah Ada Di Atas Karena Allah Adalah Maha Maha Tinggi Insya Allah Ini Nanti Lebih Jelasnya Pada Pertemuan Yang Lalu Kita Akan Jelaskan Tentang Riwayat Imam Muslim Tentang Hadis Jariah Dan Juga Masalah Ar-Rahman Sudah Berdah Dibahas Setiapun Sepintas Dan Insya Allah Kelengkapannya Pada Pertemuan Yang Intinya Arsh Adalah Makhru Allah Ciptaan Allah Dan Jangan Katakan Allah Duduk Di Atas Arsh Yang Mengatakan Allah Duduk Di Atas Arsh Dan Tidak Mau Ta'wil Dia Bakal Kebingungan Mengatakan Allah Di Atas Arsh Tidak Tau Bagaimana Cara Membayang Mereka Sementara Allah Tidak Boleh Kita Bayang Bayangkan Setelah Ketemu Hadis Nabi Sallallahu Sallam Bahasanya Allah Itu Kalo Sepertiga Malam Turun Ke Langit Bumi Dari Atas Arsh Masuk Ke Langit Bumi Sementara Mula Mula Mengatakan Allah Itu Muhyid Meliputi Segala Sesu Watu Akhirnya Setelah Itu Harus Maka Kalo Kita Adalah Ta'wil Yang Turun Adalah Rahmat Allah Bukan Allah Turun Seperti Turun Dari Atas Bimbar Bukan Yang Turun Seperti Tiga Malam Allah Turun Itu Maknanya Apa Rahmat Khusus Urusan Apa Pengkabulan Khusus Pengampulan Khusus Diturunkan Oleh Allah Di Sepertiga Malam Ini Saja Semoga Allah Berikan Kepada Kita Hidayah Bimbingan Hati Hati Dengan Akidah Yang Sesat Menyesatkan Ini Banyak Pertanyaan Yang Tidak Bisa Dijawab Belum Bisa Dijawab Karena Waktunya Mohon Maaf Media Da'wah Yang Bisa Diikuti Ini Adalah Doa Yang Sakit Semoga Disembuhkan Allah Ada Salah Satu Saudari Kita Yang Ada Di Luar Negeri Di Arab Bekerja Di Sana Kepulangannya Ditahan Oleh Majikannya Kita Doakan Semoga Mereka Segera Kembali Dan Yang Mau Berangkat Semoga Dibatalkan Oleh Allah Dan Dimuliakan Di Indonesia Enggak Usah Pergi Keluar Negeri Insyaallah Yang Mau Berangkat Yang Berencana Dari Putri Putri Kita Mau Berangkat Keluar Negeri Kerja Di Sana Semoga Diganti Oleh Allah Dengan Pekerjaan Yang Mulia Di Rumah Saja Banyak Kemungkaran Terjadi Semoga Yang Disana Segera Dikebalikan Dengan Mulia Yang Di Rumah Pun Jangan Punya Keinginan Untuk Bekerja Di Tempat Sana Ini Saja Semoga Allah Mengampuni Kita Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Dan Juga Jangan Lupa Pondok Pesantren Didoakan Terus Alhamdulillah Selalu Kita Minta Doa Doa Kemarin Kita Minta Doa Di Bacilis Al-Bahjah Stasiun Radio Insyaallah Akan Segera Mengudara 92,9 Dan Sudah Kita Besarkan Tinggal Tanggal On Nya Saja Tanggal Nudaranya Saja Kemudian Satu Lagi 104,8 Yang Ada Di Kuningan Dan Itu Akan Tersebar Kemana Mana Dan Alhamdulillah Kemarin Kita Akan Membuat Stasiun Tanah Sudah Ada Tinggal Nanti Pembangunan Di Atasnya Sekaligus Markas Da'wah Disitu Alhamdulillah Berkat Doa Semua Dimudahkan Tinggal Pembangunannya Tanah Sudah Beres Semuanya Tinggal Saat Ini Pondok Pesantren Itu Membangun Aula Yang katanya Panitia Pembangunan Aula Ini Harus Secepatnya Karena Aktifitas Santri Adalah Di Aula Aula Itu Tingkat Aula Besar Tingkat Atas Tingkat Bawah Ada Dua Tingkat Dan Kita Mengadu Kepada Allah Tolong Adukan Kepada Allah Tidak Usah Ngadu Kepada Manusia Tolong Ngadu Kepada Allah Sederhana Semoga Allah Mengirim Ini Karena Sudah Ada Kemudian Ada Orang Yang Punya Toko Besi Yang Meminjamkan Sehingga Kita Ambil Kita Ambil Kita Ambil Ternyata Giliran Hitung-hitungan Semuanya Harus Bayar Ratusan Juta Kecil Kalau Sudah Diadukan Kepada Allah Kalau Kita Ngadu Kepada Orang Mungkin Hitung-hitungan Masih Kita Ngadu Kepada Allah Insya Allah Bakal Dikampang Tolong Nanti Solab Hajat Untuk Menyelesaikan Aula Sekaligus Pembangunan Yang lainnya Alhamdulillah Kemarin Sudah ada Genteng Sudah ada Yang Jamin Kemudian Keramik Ada yang Jamin Tadi Malam Orang Pada Kumpul Keramik Ini Semuanya Tinggal Tanggungan Tanggungan Insya Allah Akan Dimudahkan Pokoknya Intinya Mohon Nanti Malam Menyesikkan Waktu Kalau tidak Biasa Bangun Malam Yuk Biasa Bangun Malam Demi Kemuliaan Ini Doa Intinya Begini Ya Allah Kirimkan Tidak Usah Minta Kepada Manusia Kirimkan Ketempat Itu Orang-orang Ikhlas Dan ahli Surgamu Yang Bisa Menyelesaikan Jangan Minta Ya Allah Turunkan Emas Ke Albah Jangga Nanti Tidak Ada orang Beramal Baik Kita Tidak Pernah Minta Ya Allah Kirimkan Ya Allah Semoga Ada tambang Emas Di Albah Jah Tidak Begitu Kita Pengen Justru Banyak Orang Yang Berjuang Disitu Akhirnya Banyak Ahli Ahli Surga Minta Emas Nanti Kalau saya Dapat Emas 50 Kilo Tidak Butuh Bantuan Ibu Tidak Amal Sedekah Nanti Jadi Kita Minta Semoga Allah Mengirim 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 Orang Ikhlas Pejuang Pejuang Di jalan Allah Ahli Surga Ketempat Tersebut Untuk Menyelesaikan Pembangunan Pondok Pesantren Satu Minta Apa Semoga Allah Mengirim Orang Ikhlas Ahli Surga Yang Bisa Menyelesaikan Pembangunan Pesantren Dan Aula Yang Kedua Lintaskan Di hati Ya Allah Jadikanlah Sayalah Orangnya Ahli Surga Itu Sudah Kalau Ibu Sudah punya Duit Nanti langsung Dikasih Duit Doanya Dikabul Yang pertama Sudah Ahli Surga Yang kedua Adalah Sayalah Ya Allah Jadikanlah Saya Ahli Surga Tersebut Subhanallah Nanti InsyaAllah Semuanya Akan selamat Di jalan Allah Ngadunya Kepada Siapa Allah Yang Ngadu Kepada Masjid Tidak Ada Nanti Kerengek Tidak Ada Kita Tidak Muter Kita Langsung Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Gitu Loh Nggak ada Proposal Al-Bahjah Proposal Ini Nggak ada Apalagi Kalau ada Orang-orang Katanya Ini sekaligus Kami ingatkan Sebab Ada Penganduan Dari Majalengka Indramayu Ada Beberapa Orang Serepuan Kota Ada Orang Atas Nama Al-Bahjah Minta Sumbangan Keliling Walaupun Ada Biasanya Dilakukan Dari Teman-teman Dengan Temannya Anda Dengan Ini Berbicara Tapi Kalau Atas Nama Al-Bahjah Keliling Masuk Pondok Masuk Rumah Masuk Orang-orang Kaya Minta Itu Tidak Pernah Ada Dan Tidak Terjadi Hati-hati Itu Bohong Itu Bohong Itu Saja Yang Semoga Allah Menjaga Kita Semua Menjaga Keikhlas Dipatihai Tadi Semoga Allah Mengirim Kepada Kita Orang Ikhlas Ahli Surga Para Pejuang Kejalan Allah Dan Semoga Kitalah Orangnya Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikamidin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'inut Suratul Musnaqim Suratul Al-Ladzina An'amta Alayhim Walamad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Adi Sayyidina Muhammad Allah Marhamna Wala Tu'adzib Wungsurna Wala Takhdulna Wafina Wala Tumridna Wa Ikribna Wala Tuhinna Wa Alhamdulillahirrahmanirrahim Mereka telah menduga kami baik Ya Allah Maka Ya Allah Jadikanlah kami lebih baik Dari apa yang mereka duga Ya Allah Ada pun Dan kecelekan-kecelekan kami Engkau mahat tahu Ya Allah Maka hapuslah Ampuni dosa kami Dan rubahlah kami Dari akhlak yang tidak baik Menjadi akhlak yang baik Ya Allah Dari watak kasar Menjadi yang lembut Ya Allah Jadi kurang beribadah Menjadi racin ibadah Ya Allah Kami datang ke tempat ini Mencari kemuliaan Siapapun yang datang ke tempat ini Allah Siapapun yang datang ke tempat ini Ya Allah Siapapun yang datang ke tempat ini Kami mohon Ya Allah Muliakan mereka di dunia Dan di akhirat Muliakan mereka di rumah tangga mereka Muliakan mereka di masyarakat mereka Ya Allah Ya Allah Jadikan kami semua adalah Ahli surgamu Ya Allah Jika mereka orang kaya Ya Allah Jadikan mereka orang kaya Ahli surga Jika mereka pejabat Ya Allah Jadikan mereka pejabat Ahli surga Dan yang tidak mampu Ya Allah Yang sempit Rizki nyalapangkan Ya Allah Dengan rizki yang halal dan penuh berkah Ya Allah Rizki yang halal dan penuh berkah Dan jika ada di antara yang hadir Ada hambamu yang masih mempunyai pekerjaan yang haram Pekerjaan yang haram Pekerjaan yang haram Ya Allah Sungguh Ya Allah Mereka datang ke tempat ini Karena ingin kau muliakan Maka Ya Allah Gantilah dengan pekerjaan yang halal Penuh berkah Yang menjadikan sebab mereka Ya Allah Selamat di dunia dan di akhirat Dan kami mohon Ya Allah Angkau mahatau Rencana-rencana dakwah kami Perjuangan kami Ya Allah Kami ingin Ya Allah Untuk menyambung lidah kekasihmu Nabi Muhammad Melanjutkan pesan Melanjutkan dakwah kekasihmu Nabi Muhammad Kami ingin Ya Allah Dengan media-media Untuk menyampaikan dakwah Kasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ketempat-tempat yang lebih jauh Kami menginginkan televisi Kami menginginkan radio Sebanyak-banyaknya Maka Ya Allah Kepadamu kami mengadu Mudahkan ini semua Ya Allah Mudahkan ini semua Ya Allah Dan rida Ya Allah Ya Allah Dan pembangunan-pembangunan Di pesjid ini Ya Allah Dan di pesantren Ya Allah Engkau mahatau Kirimkan kepada kami Orang-orang ikhlas Pejuang-pejuangmu Dan orang-orang ahli surga Ya Allah Ya Allah Kirimkan kepada kami Pejuang-pejuang ahli surga yang ikhlas Dan jadikan kami adalah mereka itu Ya Allah Ya Allah Engkau sungguh mahatau Ya Allah Ya Allah Ampuni dosa kami Jangan sisakan sedikitpun dari dosa-dosa ini Ya Allah Dan kabulkan hajat kami semua Ya Allah Yang punya hutang Mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami Ya Allah Yang belum menikah Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan Orang-orang yang kau cintai Ya Allah Yang kau muliakan Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat Ya Allah Ada di antara hambamu yang sudah hadir ke tempat ini Dari wanita-wanita mulia ini Ya Allah Ada di antara mereka Ya Allah Yang belum Ya Allah Belum racin di dalam menutup aurat mereka Kami mohon Ya Allah Jadikanlah setelah ini menjadi hambamu Ya Allah Yang sangat gemar mencintai Ya Allah Baju-baju yang bisa menutup aurat mereka Dan merasa malu jika aurat mereka terbuka Ya Allah Maka muliakan mereka dengan menutup aurat di dunia Ya Allah Dan muliakan kelah di akhirat Ya Allah Dengan kau tutup aib mereka Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jangan sampai ada di antara kami yang menjadi hamba-hambamu Ya Allah Yang tidak peduli urusan aurat-aurat mereka Ya Allah Dan anak-anak kami yang di rumah Ya Allah Dari anak-anak gadis kami semua itu Ya Allah Ada-Mu Ya Allah Di antara yang hadir ke tempat ini Ya Allah Susah memerintahkan anaknya yang puteri Ya Allah Untuk mengenakan baju yang baik Baju yang menutup aurat Agam tapi Ya Allah Para orang tuanya telah hadir ke tempat mulia ini Kami mohon berikan kesadaran kepada anak-anak mereka Ya Allah Jangan sampai Ya Allah Anak-anak mereka menjadi sebab orang tuanya yang hadir di tempat mulia ini Menjadi masuk nerakamu Kami mohon Ya Allah Jadikan anak mereka yang ada di rumah Menjadi anak-anak yang sadar Sehingga akan menutup aurat mereka Dan jauhkan kami semua Dan anak-anak kami Dari segala kehinaan Dari segala dosa Ya Allah Ya Allah Engkau mahatau Engkau mahatau Ya Allah Jauhkan kami dari meninggalkan solat Yang ada di kiri kanan masjid ini Jika ada di antara hambamu Yang pernah meninggalkan solat Kami mohon Ya Allah Jadikan mereka ahli solat Dan jika mereka pernah meninggalkan solat Kami mohon ampuni dosa mereka Ya Allah Dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat Ahli solat Ahli solat Ya Allah Sebentar lagi Ramadhan Tiba Ya Allah Jadikanlah kami ahli puasa di bulan Ramadhan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Panjangkan umur kami Mempundahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang Mudahkan kami dalam bayar hutang kami Dan panjangkan umur kami semua Dalam ketaatan serta sihat Dan kami mohon ampuni orang tua kami Berikan kasih sayangmu kepada mereka Orang tua kami yang masih hidup Dan orang tua kami yang telah meninggal dunia Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua Ya Allah Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu Ya Allah Kami mohon tambahkanlah kecintaan kami Kepada pasangan kami Ya Allah Jangan kau kurangi sedikitpun Takut kami berbuat dolim Ya Allah Wujudkan keindahan Ya Allah Jika ada di antara yang hadir ini Ya Allah Yang sering cekcak Ya Allah Sering merebut dengan pasangannya Ya Allah Kami mohon Ya Allah di majlis yang mulia ini Berikan kelembutan hati Ya Allah Kasih dan sayang Ya Allah Sehingga mereka bisa berkasih sayang dengan pasangannya Sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta Karenamu Ya Allah Tanpa permusuhan, tanpa perseksokan, tanpa persilisan Sungguh engkau lah yang memiliki hati-hati kami Ya Allah Engkau yang menciptakan hati kami Dan engkau yang memberikan kasih sayang kepada kami Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Paling mudah berikan kepada kami semua Khusnul Khatimah Khusnul Khatimah Khusnul Khatimah Mati dalam keadaan iman Dan kami mohon Ya Allah Kami mohon Ya Allah Kami mohon Jadikanlah Ya Allah Kelak saat kau cabut nyawa kami Saat itu Ya Allah Saat kau cabut nyawa kami setelah panjang umur Saat kau cabut nyawa kami Kami ingin kau cabut nyawa kami Ya Allah Dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami Kami ingin kau cabut nyawa kami Saat kami seperti ini Ya Allah Kami di saat kami menyampaikan kebenaran Kami ingin kau cabut nyawa kami Dalam kemuliaan Ya Allah Ya Allah Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan korida pada kami Allah Kami ingin mati dalam keadaan iman Kami ingin khusnul khatimah Kami ingin mati dalam khusnul khatimah Dan kami mohon ya Allah jadikanlah kelak Saat kau cabut nyawa kami Ucapan kami di akhir hayat kami kelak Allah kami mampu ya Allah Kami mampu mengucapkan dengan hati dan lidah kami Kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbana atina fi الدنيا حasana Wafil al-akhirati حasana Wa qinaa adab al-nar Wa sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh